Pendekar aneh jelit 29 bagian 79. Kau berhasil menyingkirkan orang jahat, pengorbananmu berharga, ia menghibur. Celaka adalah aku si hutua, sebab si keledai gundul sudah merusak sepasang sepatuku dan untuk itu aku tidak dapat menuntut balas. Aku malu sekali. Syukurlah kedua. Keponakan sudah merusak hebat jubah dia, nyata aku merasa terhibur juga sedikit. Loh Chiam Pua, Hian Song berkata, guruku meninggalkan sebuah kotak untukmu. Inilah dia. Nona ini menyerahkan barang yang ia sebutkan itu. He Ho Kian menyambuti, dengan cepat ia buka kotak itu, yang berisi beberapa tangkai soat lian atau teratai salju, serta beberapa rupa obat yang langka. Itulah semua obat yang ia pernah memberitahukan Ye U Tan Sin Nye bahwa ia belum berhasil mencarinya sampai dapat. Siapa tahu, sekarang si Bix Huni telah berhasil mendapatkan nyala terharu hingga ia mengalirkan air mata. Lah kata di dalam hatinya, meski di masa hidupnya Keng Hi yang tidak menerima baik kelamaranku tetapi di saat ajalnya dia masih tidak melupakan aku sebagai sahabatnya. Maka itu, kenapa aku bolehnya tak puas? Keng Hi yang itu namanya Ye U Tan Sin Nye sebelum dia menjadi pendekta wanita. Melihat sahabatnya menangis, Huput Gye tertawa. Eh, orang tua, buat apakah kau menangis katanya? Menggoda. Bukankah soat lian dari Tian San itu obat? Untuk membunuh beratus macam racun. Itulah obat yang jauh lebih mujarab daripada obat buatan sendiri. Dengan adanya setangkai soat lian saja tak usahlah kau rugi latihan sepuluh tahun. He Ho Kian tidak melayani sahabat yang jel itu, hanya ia berkata pada Hian Song dan Sok Tau, Sama sekali aku tidak menyangka-nyangka bahwa setelah guru. Kamu menutup mata, aku masih dapat menerima budinya ini. Memang gurumu itu mengharap aku dapat meninggalkan ilmu pengobatanku, Hanya mulai saat ini, kendati juga aku dapat memulihkan tenaga dalamku, Aku tidak mau lagi hidup dalam pergaulan dunia Kang O. Siok Tau, jikalau kau tidak menampik aku, Suka aku tinggal bertetangga denganmu, Untuk menjaga kuburan gurumu, Guna aku melewatkan seng hari dan bulan, Untuk aku dapat menulis kitab ilmu pengobatanku. Girang Sok Tau mendapat tawaran itu. Inilah yang aku minta pun tidak berani kata ia cepat. Lalu ia menambahkan, Pada Hian Song, Sudah sepuluh tahun tidak pernah aku turun dari Tian San, Maka sekarang, setelah selesai urusan ini, Mesti aku lekas pulang. Sumo Ai, bagaimana dengan kau? Aku telah dapat menemukan orang yang aku cari, Aku telah menyelesaikan tugasku, Menyahut itu adik seperguruan, Maka itu besok pagi aku mau berangkat pulang. Masih ada satu orang yang kau belum menemukan, Kau hendak menunggui dia atau tidak? Oh Put Gye bertanya. Siapakah dia si nonat tanya? Orang dengan siapa kau mengadu pedang di puncak go? Gye San Sahuk Put Gye tertawa. Apakah kau telah lupa kepada Kok Sinong? Ketika itu kau membuat dia hampir tak dapat turun dari panggung pertandingan. Bu Hian Song tertawa. Aku ingat peristiwa itu ia berkata. Untuk itu aku dulu mempunyai ketika untuk memohon maaf dari ianya. Eh, ya, mengapa lao Kok masih belum juga datang? Hau Hau Kian tanya. Ia baru ingat kawannya itu. Apakah dia tidak mendapat dengar seruan kita? Apakah ada terjadi sesuatu atas dirinya? Huput Gye tidak menyahuti, hanya ia naik ke puncak, untuk mengasih dengar seruannya yang nyaringlah percaya suaranya itu akan dapat didengar oleh tetangga di kiri dan kanan sejauh sepuluh li. Tatkala itu anaknya Li Ite telah muncul dari rumpun persembunyiannya, dia lari kepada Hian Song, yang dia tubruk. Bibi, kata dia, masih ada seorang lagi yang kau belum ketemukan, kau mau menunggui dia atau tidak? Lucu anak ini, dia bicara meniru lagu suaranya Huput Gyeit, sembari menanya dia mengawasi kepada Seng Bibi. Mau atau tidak? Hian Song tertawa. Segera ia memeluk. Siapakah ia tanya? Ibuku menyahut anak itu. Malam itu dia larang aku makan barang yang Bibi berikan padaku. Apakah Bibi gusar terhadapnya? Hian Song berhenti tertawa, ia berdiam, hatinya terasakan berat. Bibi, berkata pula si bocah, ibuku belum tahu bahwa kau telah menolongi aku, jikalau ia telah mengetahui itu, pasti ia sangat bersyukur terhadapmu. Maka itu harap Bibi jangan gusar padanya. Dua kali sudah Hiebin berkata demikian rupa, nyata di aku hatir sekali Hian Song murka. Nonabu paksakan diri untuk tertawa. Aku dengan ibumu ada sahabat-sahabat baik, katanya, mana bisa aku gusari dia? Hanya, aku khawatir tak dapat aku menunggu dia. Anak yang baik, kau saja yang mewakilkan aku menanyakan kesehatannya dan minta supaya dia jangan gusar kepadaku. Jikalau Bibi tidak menunggui dia, baru benar-benar dia gusar kata si anak. Hian Song tertawa pula. Asal kau yang mewakilkan aku bicara tidak nanti dia gusar, ia bilang. Li Ite mendengar pembicaraan dua orang itu, hatinya berpikir keras, hingga ia menjadi berdiam saja. Bibi, apakah benar-benar besok pagi kau hendak berangkat? Tanya si anak selang sesaat. Berat aku meninggalkan kau, Hian Song merangkul rat-rat. Tepat di itu waktu, dari kejauhan terdengar seruan yang panjang. Lao Kok pulang He Ho Kian berkata cepat. Dengan Lao Kok, si Kok tua, ia maksudkan Kok Sin Ong. Segera juga terlihat seorang berlari-lari mendatangi, bagaikan bayangan dia berlari naik. I L M U N Teng tubuh Kok Sin Ong kesohor, sekarang baru aku menyaksikannya, kata Hian Song dalam hati. Dia benar-benar lihai. Segera juga Sin Ong tiba. Huput Gie hendak menggodai orang atau ia menjadi terkejut. Ia telah melihat Romain orang luar biasa. Hi, Lao Kok, ada terjadi apakah diatanya? Siapa telah melukakan kau? Kok Sin Ong berlepotan darah, Romainya gelisah. Hian Song pun kaget, akan tetapi ia ingat untuk membalut lukanya jago yang pernah menjadi bengcu itu. Ketua Ocatan kau merimba persilatan. Tidak apa, kata Sin Ong. Aku cuma mendapat sebatang panah, tulang-tulangku yang tua masih dapat bertahan. Heran satu jago masih kena terpanah, maka Pot Gie semua lantas menanyakan tegas-tegas. Kok Sin Ong tidak lantas memberikan keterangannya lah hanya berpaling kepada si pangeran. Li Ite, istrimu telah datang kemari katanya. Dia-dia telah kena ditangkap. Tanda petik. Wartanya Kok Sin Ong ini berupa seperti guntur di waktu langit terang-benderang. Semua orang terkejut sedang Li Ite tercengang. Tidak, tidak bisa jadi, katanya kemudian, suaranya menggetar. Adik Pek dia, dia telah berjanji untuk berdiam di atas gunung, guna, guna menantikan aku. Li Ite sangat percaya istrinya itu hingga sejenak itu ia bersangsi. Hian Song menangis terisak. Adik Pek sangat menyintai kau, katanya perlahan, dia telah bersumpah untuk hidup dan mati bersama denganmu. Kau tidak tahu, dua hari setelah keberangkatanmu, dia pun berangkat menyusul. Nona ini ingat syairnya Tiang Sun Pek di atas tembok, maka itu, ia berkata di dalam hatinya, kalau bukan karena aku, mungkin dia mendengar perkataan Li Ite untuk menanti di rumah. Tidak dapat aku mencela dia cupat pandangannya. Umpama kata aku, belum tentu aku pun dapat bersabar. Li Ite heran mengapa Hian Song ketahui kepergian istrinya itu, tetapi di saat seperti itu, ia tidak sempat menanya. Aku tengah berada di luar kota waktu aku menyaksikan Tiang Sun Pek ditangkap, kok Sinong memberi keterangan. Aku terlambat satu tindak. Ketika aku sudah melihat jelas, dia telah dibawa Guru Budi naik ke atas kereta kerangkeng. Masih Li Ite bersangsi. Kok locian pual, benar-benarkah kau melihatnya tak ia tanya. Kok Sinong mengangguk. Dia berdandan sebagai seorang wanita wikhur, mukanya dipulas juga obatnya Saudara He Ho, ia menjawab, meskipun demikian, dia tidak dapat lolos dari mataku. Tak kala dia melihat aku, dia berseru kaget. Rupanya dia ingin minta pertolonganku, tetapi mungkin disebabkan di aku hatir nanti meremlet-remlet aku, dia batal memanggil aku. Sekarang Li Ite tidak bersangsi pula. Hanya sekarang ia heran kenapa orang dapat mengenali istrinya yang sudah menyamar pakaian dan warna kulitnya. Aku telah mencampurkan diri di antara orang banyak. Ketika dia berteriak, dia menarik perhatiannya kawanan pengawal Turki itu, kok Sinong menerangkan lebih jauh. Di antara mereka terdapat Guru Budi dan Kakdu dan mereka itu segera mengenali aku. Sebenarnya, setelah aku ketahui Tiang Sunpek kena ditawan, meski mereka tidak mengenali aku, tidak nanti aku mau sudah saja. Lantas mereka itu menyerang aku. Aku dapat kenyataan kecuali Guru Budi, masih ada beberapa pengawal yang kosin. Tidak danat aku bertahan di keroyok begitu banyak musuh, Aku memikir untuk kabur saja, guna mengasih kabar. Kakdu benar-benar kuat sekali, aku sudah lolos jauhnya belasan tombak, sebatang anak panahnya masih dapat mengenakan tubuhku. Memang Tang Sunpek telah menyusul sampai di kota Raja Turki. Justeru itu baru saja sirap kekacauan di dalam istana dan orang pada bubaran. Di antara mereka itu tersiar romongan perihal kekacauan itu, di antaranya tentang kena ditawannya seorang anak Raja-Kerajaan Tong. Li Ite memangnya pangeran tetapi orang Turki tidak mengetahuinya, mereka menyebut saja anak Raja. Mendengar itu, Tiang Sunpek menjadi kaget sekali, dia lantas pergi untuk mencari keterangan. Dengan dandanannya seperti orang wikur dan warna kulit mukanya pun telah berubah, sebenarnya tidak mudah Tiang Sunpek dikenali orang, hanya kebetulan saja dia bertemu dua orang yang mengenali padanya, ialah Tiakian Lem anaknya Tiatatso Ketua Hoopang serta Yo Chiao, seorang taubak dari partai menakluki harimau itu. Pada delapan tahun dulu, ketika Li Ite mengantarkan jenazahnya Tiang Sun Kunliang di tengah jalan Tiang Sunpek mendapat sakit, karenanya mereka mampir di kuil tua di mana ada seorang pendeta yang menjadi kacung. Dialah orang Hoopang, yang dirawat oleh pendeta kepala di situ. Kacung Hoesho ini melihat Li Ite membawa uang, barang dan pedang, dia mengasih kisikan pada partainya, maka Tiakian Lem datang bersama sejumlah anggautannya untuk merampas, tetapi mereka dipukul mundur oleh Li Ite. Benar mereka gagal tetapi Tiakian Lem melihat Tiang Sunpek dan lantas mengenalinya, sedang si kacung Hoesho, yang dianggap berjasa oleh partainya diangkat jadi tawak. Dan dialah Yo Chiao ini. Tiya Tatso datang ke kota Raja Turki untuk turut dalam pertemuan besar, Kian Lem menyusul dengan mengajak Yo Chiao, di luar dugaan, mereka melihat Tiang Sunpek. Yo Chiao lantas mengenalinya, sebab ia bermata lihai dan ingatannya kuat serta sangat cerdik, begitu ia mendengarnya itu mencari tahu hal anak Raja Tong yang ditangkap itu ia curiga, ia mengawasi, lalu sengaja ia memanggil Tiang Sunpek, lah menggunai bahasa Tionghoa. Siapa memanggil aku tanya Tiang Sunpek. Dia kaget, tanpa merasa dia menggunai bahasa Tionghoa juga. Maka tanpa merasa, pecahlah rahasianya. Tiya. Kian Lem lantas mengajak bicara, sedang Yo Chiao lari mengasih lapuran, dari itu datanglah rombongannya Guru Budi, hingga gampang saja dia kena ditangkap. Jangan khawatir, Hyantit. Kemudian Kok Sinong menghibur. Kita berada di sini, sudah tentu kita akan berdaya untuk menolongi. Sekarang tinggal caranya saja, yang harus diruntingkan dulu. Huput Gie dan Heahong Kian tidak menampik memberikan bantuannya, mereka semua sahabat-sahabat kekal dari Tiong Sun Kunliang. Tinggal urusannya yang sulit. Tiong Sunpek tidak ketahuan ditahan di mana. Habis kacau itu, penjagaan di kota Reja Turki mestinya kuat sekali. Benar Tiong Okie telah terbinasa, tetapi di sana masih ada Guru Budi, Maican dan lainnya pengawal yang tak dapat dipandang ringan. Terutama di sana ada Pek, Kie Ushuan Jin. Di pihaknya sendiri, Heahong Kian terluka, benar dia dapat makan soat lian, tetapi dia perlu beristirahat dulu. Akhirnya Huput Gie tertawa. Dia kata, meski di sana ada Kedung Naga dan Guha Harimau, aku si Hutua mesti menyerbunya juga. Maka menurut aku, mari kita menerobos ke dalam istana, guna mengacau lagi satu kali. Tanda seru. Asalkan dapat dibekuk, jangan takut dia tidak akan merdekakan orang tawanannya. Ini memang sulit, tapi sebab tidak ada lain jalan, marilah kita coba, berkata Heahong Kian. Tengah mereka mengambil putusan itu, di kaki gunung terdengar riuh suara gemereng dan tambur perang, lantas terlihat Kak Du bersama seribu serdadunya yang berseragam baju lapis. Mereka terkejut. Tidak dinyana, musuh datang menyusul. Mari kita menyerbu dulu kata Huput Gie. Anak Bin, apakah kau takut tanya Hian Song kepada anaknya Li Ite? Bocah itu menyender pada tubuhnya. Hie Bin mengangkat kepalanya. Ada bibi di sini, Bin tidak takut sedikit juga, sahutnya. Heahou Kian tertawa. Anak ini sangat mempercayai kau, kau bawalah dia katanya. Lau Hu, kau yang menjadi pelindungku. Huput Gie memandang sahabat itu, ia dapat menangkap maksud hati orang. Maka ia mengangguk. Benar sahutnya. Tentera itu berjumlah besar, mereka pun mengenakan seragam istimewa, jikalau kita berkumpul terus, sulit untuk menyerbu keluar. Baiklah, mari kita berpencaran, supaya mereka menjadi bingung. Maka mereka memecah diri menjadi tiga rombongan. Bu Hian Song dengan membawa Hie Bin bergabung dengan PWS Yoktou, mereka mesti noblos dari sebelah timur. Huput Gie bersama Heahou Kian nerobos dari sebelah selatan. Kok Sinong bersama Li Ite mengambil jalan barat. Heahou Kian dan Li Ite masih membutuhkan perlindungan. Matanya kakdu celi sekali, maka ia terkejut kapan ia melihat Li Ite dan Bu Hian Song berada bersama Huput Gie, Heahou Kian dan Rok Sinong. Jikalau aku tahu mereka yang berkumpul di sini, pasti aku mengajak lebih banyak kawan yang lihai, pikirnya. Ah, kemanakah perginya Pek Yeh U Siang Jin dan Tian O Ketou Jin? Mustahilkah mereka belum mendapat tahu hal adanya banyak musuh di sini? Jagotur Ki ini tidak tahu bahwa Pek Yeh U Siang Jin sudah kabur dan Tian O Ketou Jin telah menerima ajalnya. Pek Yeh U dapat menduga akan datangnya pasukan tentera berlapis baja itu tetapi di alas seorang guru besar, malu dia setelah kena dikalahkan untuk bertempur pula main keroyok. Oleh karena mengetahui lihainya musuh, kakdu tidak mau berlaku sembrono. Lebih dulu ia mengatur pasukannya, untuk mengambil sikap mengurung, baru mereka mendaki dengan perlahan-perlahan. Orang di atas gunung sebaliknya tidak sudimen lambat-lambatan. Huput Gieh tertawa keras, lantas bersama He Hau Kian dia berlari-lari turun, untuk membuka jalan. Hebat suara tertawa itu, rata-rata serdadunya kan menjadi kaget. Pegat mereka kakdu berseru, meskipun dia sendirinya pun terkejut. Di lain bagian, Kok Sin Ong berseru keras, dia maju menerjang. Kakdu dapat melihat Li Ite ada bersama orang shikok ini, dia teriaki tenteranya, kesini semua. Inilah orang yang hendak ditawan junjungan kita. Yang lain-lainnya boleh lolos, tetapi dia tidaklah sendiri pun maju di depan. Di lain pihak lagi PWS Yolk Tau bersama Bu Hian Song, dengan melindungi Li Hie Bin, turun dari sebelah. Barat. Ketika kagdu melihat nona itu, dia terkejut, hampir tidak percaya matanya sendiri. Dia kata dalam hatinya, apakah aku bermimpi di tengah hari bolong? Itu-itu apakah bukannya selir yang baru? Selama Hian Song mengacau di dalam istana, kagdu tidak mendapat tahu. Itu waktu kagdu bertugas menjaga di dalam taman. Dan ketika Hian Song dan Li Ite molos, hari sudah gelap dan di taman banyak pepohonan, kagdu pun cuma memperhatikan Li Ite seorang, dia mengira si nona ialah dayang belaka, karena mana, dia kena dibokong nona bu sampai dia roboh, tak sempat dia melihat tegas wajah dayang itu. Pek, Ye U dan Tian Oke mengenali Hian Song tetapi mereka kesusu mengejar si nona, tidak sempat mereka menjelaskan pada pahlawan itu. Sekarang kagdu datang bersama barisannya, setiap dua orang serdadunya membawa obor kayu cemara, dari itu, gunung itu menjadi terang sekali, hingga Hian Song tampak nyata. Dia kaget dan heran, tanya di Adi dalam hati kecilnya, kenapa selir raja ada bersama mereka ini? Biar bagaimana, aku mesti menanya dulu tegas-tegas, Li Ite memang penting tetapi lebih penting selir junjungan ini. Segera juga bu Hian Song datang dekat. Kakdu maju ke muka, untuk menyapa seraya memberitahukan bahwa dia datang menyambut. Minggir membentak Hian Song, yang tidak mengambil mumat orang bersikap menghormat terhadapnya lah mengangkat pedangnya. Kakdu menjadi bingung. Tak dapat dia segera mengambil keputusan, baik dia menahan atau membiarkan orang pergi. Justeru itu, Hian Song lewat di sampingnya. Segera dia menjadi kaget pala. Dia melihat selir itu membawa-bawa anaknya Li Ite. Tuanku Putri, tahan dia terpaksa berteriak. Tutup bacotmu mementak PWS Yoloktou, yang tiba di dekat pahlawan itu sebelum orang sempat menutup rapat mulutnya, pedangnya terus dipakai membacok. Masih sempat Kakdu menangkis dengan goloknya. Dia bertenaga besar, umpama kata dia dapat menaklukkan naga dan menundukkan harimau, maka dia percaya, dengan tangkisannya itu, dia akan dapat membuat terbang pedangnya si penyerang. Tapi kesudahannya membuatnya terperanjat. Kedua senjata bentrok keras. Setelah itu Kakdu merasakan goloknya kena tertarik. Jadi bukan pedangnya lawan yang terbang. Dengan lekas ia mempertahankan diri. Dapat ia memasang kuda-kudanya, tetapi tidak demikian dengan tenaga di tangannya. Dengan mendadak goloknya terlepas dan mental ke udara. PWS Yoloktou cerdik. Dia menduga lawannya bertenaga besar sekali, dia menggunai akal meminjam tenaga lawan, begitu bentrokan terjadi, begitu dia menempel, lantas dia menarik dengan kaget. Kakdu kaget dan heranlah benar-benar tidak mengerti kenapa goloknya terlepas secara demikian. Akan tetapi ia tidak takut, ia bahkan menjadi penasaran. Maka ia merampas panah dari tangan seorang serdadunya. Dalam hatinya ia berpikir, selir ini sudah berontak, tak usah aku menguatirkan seri Baginda bergusar, meskipun dari kian, tidak berani ia memanah Hian Song. Ia mengincar kepada anaknya Li Ite. Hian Song mendengar suara anak panah mengaung, ia menangkis ke belakang, membikin anak panah itu terkutung dua, justru itu, datanglah beberapa batang tombak. Ia berlaku sebat, ia merabu dengan pedangnya dengan tipu silat badai meruntuhkan daun-daun, maka berisiklah suara beradunya pedang dengan beberapa batang tombak itu, yang semuanya terpapas kutung. Melainkan sebatan tombak yang lihai sekali, tombak ini dapat dibatalkan di tengah jalan, dan di saat si Nona merabu tombak yang lainnya, dia menikam ke arah Liebin. PWS Yolktau di sebelah belakang menyaksikan bahaya yang mengancam si bocah, ia kaget bukan kepalang, sampai ia mengeluarkan peluh dingin, syukur ia tabah, lantas ia melompat tinggi, menjejak kepalanya seorang serdadu, untuk meminjam tenaga guna melompat Iebi jauh, dengan begitu sebelum kakinya menginjak tanah, dapat ia menikam serdadu yang mengancam Hiebin. Maka robohlah serdadu itu. Girang Hiebin menyaksikan kejadian itu, dia tertawa. Bagus, Paman dia berseru. Dari tengah udara kau. Menghajar warang. Aku minta Paman nanti mengajarkan. Aku tipu silat itu. Sioktau dan Hiansong sebaliknya menyeka peluh mereka. Anak Bin, nyalimu besar kemudian mereka memuji. Bocah itu tertawa. Telah aku bilang, jikalau ikut Ibi, sedikit juga aku tidak takut ia berkata. Sampai di situ, pihak musuh tidak berani mengejar lebih jauh. Mereka jerik untuk kegagahan si Nona berdua, sedang Kak Du pun memanggil secara hormat kepada Nona itu, yang dianggapnya selir junjungan mereka. Dengan begitu loloslah Hiebin bersama dua pelindungnya itu. Sekarang Kak Du hendak menangkap Li Ite. Kok Sinong berlaku gagah sekali. Dia mengeluarkan kepandainya ilmu pedang Li Apein Tiam Hoat. Dengan sebat dia melompat ke sana-sini, untuk menyerang setiap serdadu yang menghadangnya. Di belakang, Li Ite terus mengikuti sambil ia turut mengerjakan pedangnya. Maka itu, belum sampai mereka kena terkurung, mereka pun telah berhasil meloloskan diri. Huput Gie bersama Ahokian dapat lolos dengan terlebih mudah. Kak Du mementingkan mengurung Hian Song dan Li Ite, dengan begitu kepungan terhadap kedua jago tua itu ialah yang paling lemah, justru merekalah orang-orang yang paling tangguh. Huput Gie tidak menggunai pedang hanya kedua tangannya. Ia men menjambak atau menyambar, ia men melempar-lemparkan musuh, hingga orang jatuh terbanting setengah mampus. Maka di lain saat kaburlah semua musuh, tak ada lagi yang mengejar mereka. Demikian akhirnya mereka tiga rombongan, mereka dapat meloloskan diri. Buat belasan Li, mereka meninggalkan tentera Turki itu. Kemudian mereka mempersatukan diri, membicarakan soal menolong tiang sunpek. Baiklah kita jangan mensiasiakan waktu, malam ini juga kita pergi ke istana, untuk membuat penyelidikan, berkata Huput Gie. Kita harus mengatur, siapa yang pergi dan siapa yang berdiam, kata Kok Sinong. Saudara He Ho masih harus beristirahat, baiklah dia yang berdiam, kata Huput Gie. Hiantit, bagaimana dengan lukamu Sinong? tanya Li Ite. Baiklah kau pun menanti saja, supaya sekalian ada orang yang menjaga anakmu. Luka ku tidak parah, menjawab Li Ite. Adik pak datang untukku, tidak dapat aku mengawasi saja dari samping. Mengingat merekalah suami istri, Put Gie dan Sinong tidak mau memaksa. Li Ite, yang telah berpikir, mendekati Hian Song. Enciye Hian Song, aku hendak minta sesuatu. Katanya. Kau bicaralah, menjawab nonabu. Buat guna adik pak, aku bersedia sekalipun menyerbu api berkobar-kobar. Aku tahu besok kau bakal pulang ke kota raja, aku minta kau suka menunda selama satu hari, berkata Li Ite. Itulah tak usah disebutkan, kata Hian Song. Sebelum adik pak tertolong, tidak nanti aku pergi pulang. Jikalau begitu, aku minta sukalah kau lindungi si bin, kata Li Tete Ia terus berpaling kepada anaknya, untuk berkata, anak bin, kau berdiam bersama-sama bibi, aku mau pergi menyambut ibumu. Kau akur, bukan? Bukankah ibu telah ditawan apa yang disebutkan agung? Si anak bertanya. Benar. Tapi aku akan pergi beramai-ramai, maka pasti kita bakal dapat menolong ibumu itu. Baiklah, kata si anak. Bibi, kau pun tidak pergi, bukan? Jikalau ibuku telah dapat ditolong, bukankah baik bibi tinggal terus bersahsenah kami? Hiebin sangat percaya ayahnya, maka ia percaya juga ibunya bakal dapat ditolong, karena ia menghawatirkan Hian Song nanti pergi. Hian Song mengangguk. Sebenarnya ingin ia pergi bersama, tetapi ucapan ia ingat cemburunya Tiang Sun Pek terhadapnya, ia pikir lebih baik ia tak usah turut. Ia lantas mengambil keputusan, begitu lekas Tiang Sun Pek dapat ditolong, dia mau berangkat pergi. Ia anggap paling baik ia tidak menemukan nyonya li ite itu. Setelah ada keputusan itu lantas ditetapkan Hiehokian bersama Hian Song dan Hiebin menantikan di lereng gunung di mana ada sebuah guha yang mirip singa. Di situ mereka harus berkumpul. Hian Song lantas membuat semacam peta istana Turki. Ia membuatnya sebegitu jauh yang ia ingat. Hiehokian memberikan Te Yong Tan, obat untuk mengubah warna kulit muka mereka. Kepada Li Ite diberikan juga pelu untuk menguatkan tubuhnya. Habis itu baru mereka berpisahan. Untuk kembali ke istana Kan, Li Ite berempat mengambil jalan kecil. Ketika si pangeran menoleh ke belakang, ia melihat Hian Song dan Hiehokian dan Hian Song sambil menggendong Hiebin lagi mendaki bukitlah bersyukur. Sungguh ia tidak menyangka, nona itu dapat menjadi orang terhadap siapa ia berhutang budi besar. Di waktu maghrib, keempat orang itu telah berhasil menelusup masuk ke dalam kota. Pelbagai penjagaan tidak dapat merintangi mereka. Tubuh mereka yang ringan dan gerakan mereka yang sebat, membantu mereka itu. Kalau perlu, Huput Gyeh dan Kok Sinong menggunai jarum atau ilmu totok mereka merobohkan beberapa orang yang memergoki mereka, hingga mereka bisa merampas pakaian kurban-kurbannya itu, untuk menyamar menjadi pengawal Turki. Kulit muka mereka telah lantas mereka upah warnanya dengan menggunai obatnya Hiehokian. Taman Raja terbuat di kaki gunung, adanya di belakang istana, di sana Kok Sinong mencuri naik. Namanya saja ia mencuri, di sana juga sengaja ia mengasih dengar panahnya ring, membikin beberapa serdadu penjaga berlari-lari naik untuk memeriksa dan mencari, maka Huput Gyeh dan Li Iteh dapat menelusup masuk ke dalam taman selagi serdadu itu lari berserabutan. Dengan mereka menyamar, sukar untuk mengenali mereka. Hanya setibanya di dalam, mereka waspada. Mereka memisahkan diri, untuk masuk masing. Pengah Li Iteh maju seorang diri, ia melihat sinar api lagi mendatangi. Itulah dua orang Dayang, yang membawa lentera merah lah bersembunyi di belakang gunung-gunungan, untuk mengintai. Kedua Dayang itu membawa Naya terisi barang. Kabarnya selir yang baru ialah pesuruh ratu dari Tiongka, aneh, kata Dayang yang satu. Dan kabarnya dia telah mengacau hingga seri baginda kaget hingga seri baginda minta godokan somtung, kata yang lain. Eh, hati-hati kau jalan, jangan kau jatuh, nanti somtung ini tumpah. Kau tahu, jin som ini ada bingkisan dari negara Pohai, harganya mahal bukan main. Jikalau kau bikin tumpah, dengan jiwamu pun kau tidak dapat mengganti. Rupanya Dayang itu kesandung hampir jatuh. Segera mereka itu sampai di depan batu di belakang mana Li Iteh berdiam. Aku sudah letih, di sini kita berhenti sebentar, kata Dayang yang jalan di depan itu. Juga sekarang ini mungkin seri baginda belum bangun. Jangan, mencegah Dayang yang jalan belakangan. Seri baginda telah menitahkan kita mesti mengantarkan jam 3 sedang sekarang sudah hampir tiba waktunya. Lebih baik kita mengantarkan lebih siang, agar jangan terlambat. Eh, ya, tahukah kau somtung ini untuk siapa? Apakah bukan seri baginda sendiri? Bukan. Seri baginda minum yang sebagian, yang sebagian pula untuk itu orang tawanan wanita. Aneh. Mustahil orang tawanan diberikan somtung inilah hal yang dirahasiakan. IAU pun mendapat tahu. Dari satu pengawal yang menjadi kenalan baik dari aku. Kalau begitu, coba kau terangkan padaku, kawan itu minta. Boleh, asal jangan kau ceritakan lagi pada lain orang. Tadi orang telah menangkap seorang wanita, yang katanya menjadi istri dari putra Raja Tong. Mendengar itu, hati li ite berdebaran. Pasti itulah tiang sunpek. Jadi benar istrinya itu kena ditangkap dan ditahan di dalam keraton. Begitu? Bagaimana romannya wanita itu? Adakah dia terlebih cantik daripada selir yang baru? Kawan itu tertawa. Kau masih menyebutnya selir yang baru katanya. Dia juga pesuruhnya Ratu Tiongkok. Herannya semua wanita Tionghoa cantik-cantik. Katanya wanita ini cantik mirip bidadari dan tak kalah dari selir palsu itu. Kalau begitu, tentu disebabkan dia cantik. Seri Baginda jadi ketarik padanya dan hendak memberikan air jinsom ini kata Dayang yang di depan itu sambil tertawa. Hus, jangan menduga sembarangan kata si kawan. Turut apa yang aku dengar, Seri Raginda mau menggunakan wanita itu sebagai umpan pancing, guna memancing si pangeran Shili. Seri Baginda sudah menitahkan dan membawa dia menghadap jam 3 sebentar. Mungkin wanita itu terluka, dia tidak suka makan. Maka dia hendak diberikan somtung. Kenapa Seri Baginda mau menemui dia di dalam kamar yang baru? Pertanyaanmu aneh. Mana aku tahu maksudnya Seri Baginda? Bukan aku menduga jelek pada Seri Baginda. Aku hanya heran, setelah selir palsu itu mengacau, hingga Seri Baginda gagal menjadi pengantin baru, kenapa sekarang Seri Baginda masih berdiam di kamar itu. Turut biasanya, selagi gusar, Seri Baginda suka membunuh beberapa orang. Selagi bicara kedua daya yang berjalan terus, melewati gunung palsu itu dan memasuki pohon bunga yang lebat, hingga suaranya tak terdengar lagi. Kon mau memancing aku, aku justru mau menentang dia kata liitai dalam hatinya. Ia penasaran sekali. Aku mau lihat, ikan makan pancing atau pancingnya yang ludas. Baik, sebentar jam tiga aku pergi ke sana. Lantas pangeran ini keluar dari tempatnya sambunyilah berniat mencari hoput Gie. Mendadak ia melihat satu bayangan berkelebat. Isyaratmu dia menyapa. Hanya sekejap liitai heran atau segera ia totok bayangan itu, yang tubuhnya terhuyung, tetapi tidak sampai roboh. Bagus ya, kau kiranya pandai ilmu totok dia menegur. Oh, kau liitai. Kata itu segera disusuli serangan dengan kedua belah tangan. Liitai menangkis, hingga mereka jadi bergeberak. Ia melihat orang lihai. Maka ia mengawasi. Segera ia mengenali orang itu ialah yang taihoa, murid kepala dari Pek, Yeu Siong Jin. Pantas dia tertotok, tetapi tak roboh pingsan. Karena ini ia lantas lari mengitari pohon, waktu taihoa dapat menyandak, ia sudah berhasil menghunus pedangnya dengan apa ia menyeranglah menggunai jurus menuding langit selatan. Taihoa menangkis dengan mengibaskan tangan bajunya yang kiri, guna menahan pedang, sedang dengan tangan kanannya, ia menyerang lengan kiri si pangeranlah menggunai tipu silat menunggang nap memancing burung Hong. Terkejut Li Ite melihat lawannya pandai ilmu silat tangan kosong melawan senjata. Inilah berbahaya untuknya, yang ingin lekas menamatkan pertempuran itu. Jikalau ia tertahan lama, ia bisa mengalami kegagalan. Yang taihoa bergelisah sebab ia tak sanggup merampas senjata orang atau menotoknya lah cukup cerdik untuk tidak mensiasiakan waktu. Maka ia berkawak-kawak, ada orang jahat. Ada orang jahat. Tangkap. Tangkap selagi begitu, ia tetap perkeras perlawanannya. Teriakan itu memberi bezel. Lantas terdengar tindakan banyak kaki. Li Ite menjadi bingung, ia pun perkeras serangannya. Justeru ia bingung itu, ia membuatnya yang taihoa. Melihat lawangan. Memang dalam pertempuran, bingunglah satu pantangan. Taihoa menggunai ketikannya yang baik. Habis berkelit, ia merangsak, jeriji tangannya meluncur ke jalan darah Kiebun di bawah tetek. Dua-dua pihak terancam bahaya hebat. Mungkin taihoa kena disontek tulang pundaknya, tetapipun bakal terluka parahan daikata ia tidak segera binasa. Di saat itu, sekonyong-konyong tubuh muridnya Pek, Kie Usiangjin meluncur ke belakang, tubuh itu membentur batu gunung, lantas roboh tak berkuda lagi. Li Ite heran bukan main. Pedangnya belum mengenai sasarannya. Kenapa musuh itu roboh? Tengah ia heran itu, sekonyong-konyong ia melihat melayangnya dua bayangan orang, yang bentrok satu dengan lain, lalu jatuh di dekatnya lapun segera mendengar satu suara nyaring, Hai, kau pelajar Rudin, kau benar tidak tahu mampus atau hidup. Kera bagaimana kau berani melusup masuk ke dalam istana? Terpaksa Seng Buddha kamu hendak membacakan doa kematianmu agar kau menitis pula. Suara nyaring itu disambut dengan tertawa hahahi dan jawaban, bagus sekali. Tapi baiklah kau mengganti dulu sepasang sepatu rumputku, baru kau membaca doamu. Lantas Li Ite mengetahui siapa kedua orang itu, ialah Pek, Ye U Siang Jin bersama Ho Pot Gye. Mereka justru mendapat Tau Li Ite dan Yang Tai Hoa lagi mengadu jiwa. Pot Gye berada lebih dekat dengan gelanggang, ia segera menggunai ketikannya untuk membantui kawannya lah menyerang Yang Tai Hoa dengan ilmu Hoi Hoa Tek Yap atau menerbangkan bunga, memetik daun, maka Tai Hoa lantas terhajar hingga mental. Pek, Ye U pun tidak dam saja, dia melompat untuk menyerang si orang Shi Hu, untuk menolongi muridnya. Tapi ia terlambat, cuma keduanya bentrok sebelum mereka sama menginjak tanah, hingga mereka sama terjatuh. Pek, Ye U Siang Jin menghajar lawannya dengan tenaga dalamnya, dan Ho Pot Gye membalas dengan sentilanit Chie Siang Keng kepada Nadi Si Pendeta. Segera setelah keduanya dapat berdiri dengan betul, lantas mereka maju satu pada lain, untuk saling menyerang. Li Itegirang Co dapatkan datangnya Ho Pot Gye, sebaliknya ia kaget melihat munculnya Si Pendeta. Akhirnya toh ia merasa lega juga sebab ada kawannya itu yang melayani Si Pendeta. Li Hei La juga puas karena kawanan pengawal yang memburu ke situ, tidak melihat padanya, yang bersembunyi pula di belakang batu, mereka itu terus menonton pertandingan. Ia tidak mau berdiam lama di situ, ia pergi ke sebuah guha, untuk jalan merangkang sampai di antara rumpun pohon bunga. Segera setelah itu terdengar seruan kaget atau heran dari beberapa pengawal, celaka. Celaka. Yang Taihoa ada yang bunuh. Lalu, syukur. Syukur. Dia masih ada napasnya. Lalu lagi, lekas undang Guru Budi. Lekas. Minta Guru Budi menolong. Repot kawanan pengawal itu menolong Yang Taihoa, mereka jadi tidak memperhatikan pula tugas mereka melakukan penjagaan atau mencari orang yang merobohkan Yang Taihoa itu. Maka Li Ite menggunai terus ketikanya Yang Bal ini untuk nelusup sampai di belakang istana. Li Ite lantas mendengar suara bentrokan senjata Allah menduga Kok Sin Ong dan Pw. Syuk Tau pun sudah masuk dan telah kepergok, hingga mereka mesti melakukan pertarungan. La tidak memikir untuk membantui kawan-kawan itu, yang ia percaya tak sukar untuk menyingkirkan diri. Apabila mereka kehendaki itulah memikir untuk masuk terus sebab Seng waktu jam 3 hampir tiba. La tahu di mana Khan beradalah telah memperhatikan petanya Hian Song. Jikalau perlu, ia jalan minggir atau merayap atau merangkang, melintasi lorong dan pelbagai pintu. Syukur ia tidak sampai kepergok meski benar beberapa kali ia melihat pengawal penjaga keraton. Akhirnya tibalah pangeran ini di kamar pengantin. Hanya aneh, di sini, di bagian luarnya, tidak ada penjaganya. Ia heran, akan tetapi karena waktu mendesak, ia tidak menghiraukan itulah sudah datang maka ia meski memasukinya walaupun kedung naga dan sarang harimau. Demikian dia dengan menjejak tanah, ia lompat naik ke genting, untuk terus menyantel kaki di payon, guna bergelantungan dengan kaki di atas dan kepala ke bawah, untuk menggintai di jendela. Khan berada di dalam kamar itu, didampingi oleh seorang pengawal yang tangannya mencekal sebatang campuk. Dialah bukan maican atau kakdulah heran. Pikirnya, kenapa Khan begini sembrono, tidak ada pengawal yang melindunginya. Benarkah ia telah mengatur perangkap? Apakah aku dibantu Tian supaya aku berhasil? Li Ite seorang teliti dan sabar akan tetapi pada saat ini ia melupakan segala apa ia terpengaruh akan keinginannya yang keras untuk dapat lekas menolong Tiang Sun peistrinya. Di dalam kamar itu ia pun melihat seorang yang membuatnya darahnya mengalir keras, hingga ia menjadi tegang sendirinya saking bergelisah. Orang itu seorang perempuan dengan dandanan kerwanita wik hur, dia terbelanggu kedua tangannya, dia duduk di samping Khan di mana ada sebuah meja kecil. Karena ia melihat sampingnya, Li Ite tak segera mengenali. Tapi, siapakah dia kalau bukannya Tiang Sun pe? Ia pun kenal baik pakaian itu, yang biasa dipakai istrinya setiap kali istri itu menyamar sebagai wanita wikur apabila dia pergi turun gunung. Lantas terdengar suaranya Khan, yang tertawa dan berkata, kau selalu tidak mau dahar, mana dapat? Sebenarnya, terhadap kamu suami istri aku bermaksud baik. Kau minum somtung ini, setelah itu mari kita bicara. Hektometer bersuara wanita itu, yang terus membungkam. Baiklah kata Khan, yang menjadi tidak sabaran. Dia, tidak mau minum, kau cekoklah. Si pengawal menyahuti junjungannya, ia bertindak maju, untuk mengambil mangkok somtung dengan sebelah tangan, untuk dengan tangannya yang lain mencoba membuka mulut si nyonya. Mendadak saja terdengar suara perang yang berisik. Sebab nyonya itu menyampok, membikin mangkok terlepas jatuh dan hancur, somtungnya melulahan, belinya berhamburan. Bagus serulite dalam hati. Tak kecewa kau menjadi istriku. Khan menjadi gusar. Aku berlaku baik, kakak sebaliknya kurang ajar dia membentak. Baiklah, karena kau tidak sudi minum arak pemberian selamat, kau boleh minum arak demdaan. Halpa. Kau cambuk dia. Hendak aku lihat, berapa keras tulang-tulangnya. Perintah itu diturut, si pengawal lantas mengayun cambuk di tangannya. Dengan menerbitkan suara keras, punggung nyonya itu menjadi sasaran cambuk itu. Tapi dia berdiam, dia menutup mulut. Ketika dicambuk itu, dia berjengit menahan sakitnya. Sampai di situ, tak dapat li ite menahan sabar pula. Sambil membentak tahan ia mengelepaskan kakinya, untuk melayang masuk ke kamar pengantin itu, kedua tangannya melakukan pergerakan berbareng, ialah yang sebelah menyambar cambuk, yang lain menyambar sinyonya. Akan tetapi begitu lekas kakinya menginjak lantai, ia terkejut. Kakinya itu seperti menginjak lantai kosong. Berbareng dengan suara menjeblak, lantai melekah terbuka dan tubuhnya terjeblos jatuh, kecemplung ke dalam li yang peranekap. Tapi ia tidak jatuh sendirian, sebab tangannya berhasil menjamret nyonya itu. Sebagai kesudahannya terdengarkah kan tertawa terbahak-bahak. Li yang perangkap itu gelap. Li ite menyesal sekalilah benar telah kena dipancing dan terjebaklah terhibur juga karena, ia pikir ia dapat menemukan istrinya, hingga sekarang mereka berada berdua. Ketika ia jatuh, ia memegangi rat-rat nyonya itu, ia memasang kaki, dengan begitu, mereka jatuh tanpa terluka. Karena li yang gelap, mereka tidak dapat melihat muka masing-masing. Adik, pek, aku di sini, kata Li ite seraya mencekal terus tangan nyonya itu. Tian mengasihani kita maka di sini kita berkumpul. Nyonya itu menangis terisak, tidak dapat ia memberikan jawaban. Li ite lantas meloloskan rantai borgolan. Adik, pek, jangan bersusah hati, ia menghibur. Kita harus merasa puas yang kita dapat hidup dan mati bersama-sama. Belum merhenti suara Li ite ini, atau mendadak ia merasakan kedua tangannya dipegang keras sekali. Adik, pek, kau bikin apa tanyanya lah heran. Baru sekarang ia mendengar suaranya itu, siapakah isterimu? Kau pentang matamu, kau lihat biar jelas. Berbareng dengan itu, ruang perangkap itu menjadi terang dengan mendadak. Si wanita wikur mundur beberapa tombak, burgolannya telah berpindah tangan ke lengan Li ite. Sekarang Li ite bisa melihat nyata. Wanita itu bukan tiang sunpek, cuma romannya saja yang mirip. Kon Turki telah menduga Li ite bakal datang menolong istrinya, maka itu, ia memikir akal untuk menawannya. Ia lantas mengatur perangkapnya itu. Li ite habis sabar, maka ia telah kena telan umpan itu. Mulanya pangeran ini mendongkol sekali, ingin ia menghajar wanita itu dengan borgoalannya, syukur sejenak itu ia ingat orang hanya alatnya kan, ia dapat mengendalikan diri. Akhirnya ia cuma bisa menghela nafas. Habis itu muncullah pengawal yang tadi. Dia tertawa tergelak. Jangan takut, Seri Baginda tidak bakal mencelakai kau katanya manis. Li ite murka, ia menyerang. Pengawal itu, halpa namanya, lihai ilmu silatnya, ialah muridnya Campu Hoatsu dari Tibet lah seimbang gagahnya dengan yang Tai Hoa, ia lebih menang daripada Kak Du, maka itu tak kena ia diserang. Sebalik Nia, ketika ia menyambuti tangan liat, terus ia menekan jalan darah Kyoktai dari pangeran itu, hingga dia ini menjadi tak dapat bergerak lagi. Tabiatmu terlalu keras berkata halpa. Sebenaran, Seri Baginda ingin menyerahkan mahkota Tiongkok kepada kau. Mengapa kau asaran begini? Aneh. Otah Nol Dewi Kazeto. Jangan banyak bacot li ite membentak. Meski benar aku telah terjatuh ke dalam tangan kamu tetapi aku lebih suka terbinasa daripada terhina. Seri Baginda mau mengangkat kau kata halpa pula, tertawa. Kau dihormati kecuali kau membuatnya dirimut terhina sendiri. Kau mau bicara apa? Pergi kau bicara dengan Seri Baginda. Hal palantes menekan ke tembok, maka di satu pojok terpentanglah sebuah pintu rahasia, yang mempunyai tangga untuk naik. Terus ia mengiringi orang tawanannya bertindak di tangga itu, untuk balik ke kamar pengantin tadi. Sekarang kan Turki ada bersama Maican. Puas raja itu, dia tertawa gembira. Kemarin ini kau pergi dengan kesusu, mungkin kau belum sempat menenangi hati untuk memikirnya, ia berkata. Sungguh bagus hari ini kau datang pula, maka marilah sekarang kita bicara. Kau menangkap aku dengan akal, ada apa lagi yang hendak dibicarakan Li Ite menegur? Kau aneh katakan. Selagi aku tidak bergusar karena kau berombongan menyatroni istanaku ini, kau sebaliknya tidak senang karena kau terjebak dalam perangkap. Bukankah kau ketahui, di waktu perang orang tak segan menggunai segala macam akalmu selihat? Bukankah pepatah itu pun pepatah kamu bangsa Tionghoa? Habis berkata begitu, Khan bersenyum. Bagaimana dengan kekacauan di luar itu? Ia berpaling, menanya Maican. Apakah beberapa orang tua itu telah dapat dibekuk semua? Mereka dapat diusir dari istana, menjawab Maican dengan hormat. Sekarang guru negara tengah mengajak sekalian pengawal mengejarnya. Mereka sudah terluka parah, mestinya mereka tak dapat lari jauh. Li Ite terkejut, tetapi cuma sedetik. Ia tidak percaya hoput Gie semua dapat dibekuk. Ia pun tidak percaya mereka bisa terluka parah. Ia bahkan merasa lega mereka itu dapat lolos. Khan tertawa puas. Ia kata pada orang tawanannya itu, aku mempunyai angkatan perang yang kuat dan banyak rangsum, pengawal-pengawalku semua gagah. Maka setelah dua kali kau menempur mereka, pasti kau telah merasai liahainya mereka itu benar bukan? Akan tetapi nabiku memilangi, siapa yang bijaksana di alah yang tak tandingannya di kolong langit ini? Li Ite menjawab, siapa mengandalkan kekuatan? Mana bisa dia dapat membuat orang tunduk dan menyukainya? Hektometer kan mengejek. Itulah ocahannya kutubuku kamu. Lantas dia mengasih lihat rumen bengis dan berkata, kau berarti mengejek aku. Kau tunjuklah cacatku. Kau mempunyai angkatan perang dari sepuluh laksajua, kau mempunyai seribu pengawal, tetapi kau tidak berdaya menangkap aku, lantas kau menghina anak dan istriku. Perbuatan itu bukanlah mencertawakan dan busuk? Juga ini aku menyontoh dari kamu bangsa Tionghoa katakan tertawa. Bukankah kamu juga biasa menahan anak-anak orang yang kamu tidak percaya untuk mereka itu dijadikan manusia-manusia tanggungan? Bagus sikap muli Ite menegur. Lebih dulu ia tertawa dingin. Tionghoa mempunyai banyak contoh yang baik. Kau tidak turut itu, kau sebaliknya menelat yang buruk. Tidakkah itu menertawakan? Tionghoa masih mempunyai satu pepatah lain. Iyalah, pasukan perang boleh dirampas benderanya, tapi seorang laki-laki tak dapat direbut semangatnya. Kenalkah kau itu? Tidak peduli kau gunai akal busuk apa, tidak nanti aku turut padamu. Kau menjadi mendongkol sekali. Ia kalah bicara. Dengan mendelik ia mengawasi. Baiklah, kau satu laki-laki katanya kemudian. Tapi, apakah istrimu pun kau tidak menghendakinya? Kami suami istri ada bagaikan satu tubuh, justru untuknya maka aku datang kemari tanpa menghiraukan jiwaku menjawab li ite. Dengan istriku itu aku ingin hidup bersama dan mat bersama juga. Aku tahu sikap istriku sama dengan sikapku ini. Apakah kau memikir menggunai istriku untuk mempengaruhi aku? Atau kau hendak menggunai aku untuk mempengaruhi istriku itu, supaya aku menyerah dan menakluk kepadamu? Hektometer. Itulah pengharapan yang tidak-tidak. Hektometer kon bersuara pula. Lantas dia tertawa dingin dan memerintahkan, bahwa istrinya datang kemari. Hendak aku menyaksikan apakah dia benar-benar berhati batu seperti kau, sudah tidak menyayangi diri sendiri juga tidak menyayangi istri. Tak lama, benarlah Tiang Sun Pek digiring datang. Kau lihat biar tegas berkatakan pada nyonya itu. Itulah suamimu berdiri di depanmu. Jiwamu berada di dalam tangan suamimu. Jikalau dia menurut padaku, maka aku akan mengangkat kau menjadi permaisuri dari Tiongkok. Jikalau tidak, jiwa kamu berdua tak akan mati baik. Nah, baik-baiklah kau bicara dengan suamimu itu. Tiang Sun Pek berdiri bengong mengawasi suaminya. Kata-katanya kan seperti ia tidak dengar sama sekalilah tengah berpikir, benar-benar dia datang kemari. Dia datang untukku. Ah, dia begini menyintai aku, aku sebaliknya mencurigai dia. Karena memikir demikian, berduka istri ini. Tetap ia mengawasi suaminya. Kali ini air matanya turun meleleh di kedua belah pipinya. Di dalam hatinya bercampur menjadi satu rasa girang, berduka, malu dan berkhawatir. Hatinya menjadi kusut. Maka ia cuma menangis sesegukan, tak dapat ia mengatakan sesuatu. Li Ite memandang tajam. Sekarang ia melihat tegas istrinya itu, bukan orang lain. Ia bertindak menghampirkan perlahan tindakannya. Ia berhenti di depan seng istri. Adik Pek, aku menyusul kau, katanya, perlahan. Aku telah membuat susah padamu, aku menyesal. Tiang Sun Pek membuka lebar kedua matanya, air matanya terus mengalir, tetapi sekarang dia tertawa. Kau datang, bagus bilangnya. Dengan dapat mati bersama kau, aku tidak menyesal. Eh, mana anak Bin? Si Bin telah ditolongi, dia telah dibawa pergi menjawab suami itu. Bagus, tetaplah hatiku, kata SMG istri. Engko Ite, jangan kau bilang bahwa kau telah membuat aku susah. Seumurku belum pernah aku merasakan riang gembira seperti ini. Memang, selama delapan, tahun hati Tiang Sun Pek senantiasa tak tenang. Benar-benarlah selalu ingat, Engko Ite menikah denganku saking terpaksa. Bagaimana kalau Bu Hian Song atau Siang Kuan Wan Jiye datang padanya? Sekarang Bu Hian Song sudah datang, Toh Liet tetap ingat padanya, ia tidak dilupakan. Bahkan Li Ite mau berkurban untuk menolongi ia. Maka sekarang ini tentulah Bu Hian Song tidak dapat merampas pula Engko Ite-nya itu dari tangannya. Kuan berulang kali memandang Tiang Sun Peklah mengharap-harap sinyonya cantik nanti membujuki suaminya. Tiang Sun Pek sebaliknya tidak mau memandang ke sana kemari, ia juga tidak memikir lainnya kecuali memikirkan suaminya itulah seperti tidak melihat dan mendengar lainnya. Maka Raja itu menjadi gusar. Aku bukan mengundang kamu datang kemari untuk berbicara tentang asmara katanya sengit. Baiklah, kamu tidak dapat memisahkan diri, aku justru hendak mencerai beraikannya. Aku mau membuat otak kamu menjadi tenang, supaya kamu dapat berpikir. Maka ia berikan titahnya kepada Mai Chan dan Kak Du untuk memisahkan suami istri itu. Masih diakata sengit, celaka atau beruntung, terserah kepada kamu sendiri. Satu hari kamu tidak suka menakluk, satu hari juga aku tak merdekakan kamu. Aku akan membiarkan kamu saling mendengar tetapi seumurmu tak dapat kamu saling melihat. Benarlah mereka masing-masing dikurung dalam dua kamar berendeng, yang terhalang sebuah tembok tebal. Benar mereka dapat saling mendengar tetapi tidak dapat melihat satu dengan lain. Benar-benar itulah siksaan batin untuk mereka sepasang suami istri yang saling menyinta. Tapi Tiang Sun Pek tidak menangis. Di dalam hatinya, dia tertawa. Dia merasa bahwa Li Ite benar-benar miliknya. Karena ini, dia merasa berkasihan terhadap Bu Hian Song. Pikirnya, dia datang dari laksaan Li tetapi sia-sia belaka kedatangannya itu. Di mana adanya dia sekarang? Sayang dia tidak dapat melihat keadaanku dengan suamiku tadi. Sungguh, ingin aku memperlihatkan dia bagaimana cintanya Engko Ite terhadapku. Demikian rupa Tiang Sun Pek berpikir, Ia tidak tahu bahwa Hian Song telah ingin sangat datang ke istana untuk menemui ia, bahwa nona itu tengah merawat dan melindungi si Bin, anaknya yang ia sangat sayang itu. Bu Hian Song dan Heo Hou Kian dia menantikan di dalam rumah batu. Heo Hou Kian Bajian 80 Menggunai waktu yang luang itu untuk melatih tenaga dalamnya, guna mengusir bersih sisa racunnya Tian Oke yang mengeram dalam tubuhnya. Dan Hian Song dengan telatan merawat Heo Bin, seorang anak. Yang cerdik, yang senantiasa menanya ini dan itu kepada bibinya itu. Karena Seng Bibi tengah berduka dan berkhawatir, ada kalanya dia menjawab apa yang tidak ditanyakan. Di waktu terjadi begitu, karena tidak bergembira, bocah itu lantas tidur pulas. Hian Song tahu baik sekali orang tidak bakal lekas kembali, tidak urung sering dia muncul di mulut rumah batu untuk memandang keluar lah mengharapi Tiang Sun Pek dapat lolos dan pulang. Cuma, kalau Tiang Sun Pek sampai pulang, ia bersangsi untuk menemuinya, ia likat sendirinya. Maka itu, untuk menenteramkan diri, ia merabah mukanya Heo Bin, ia menghela nafas. Dalam kesunyian itu, terdengarlah lahan nafas Heo Hau Kian. Lope, kau kenapa si Nona menanya? Apakah kau telah berhasil mengusir keluar semua sisa racun dari dalam tubuhmu? Lukaku ini, biar bagaimana berbahaya juga, akan dapat aku sembuhkan, sahut tabib yang gagah itu. Tidak salah, Lope ialah tabib terpandai di kolong langit ini, kata si Nona. Untukmu tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Hanya sakit di hati sukar untuk diobatinya, kata Heo Hau Kian seorang diri. Dan aku tidak dapat menyembuhkan luka di hatiku sendiri. Nona Bu melengap. Hian Song, ingatkah kau ketika pertama kali kau menemukan aku orang tua itu? Tanya. Ingat, aku ingat baik-baik, menjawab si Nona. Ketika itu, aku sangat tidak berdaya, berkata Heo Hau Kian. Anak, tahukah kau itu? Aku tahu, Lope. Heo Hau Kian menghela nafas. Ketika itu kau mengantarkan Li Ite untuk dia berobat. Ketika itu aku telah lantas pikir, sakitnya Li Ite itu ada aku yang dapat mengobati hingga sembuh, tetapi sakitmu sendiri sangat sukar untuk diobatinya. Maka diugah aku membiarkan Li Ite berdiam bersama aku, sedang mengenai penyakit kau, menanya pun aku tidak berani. Hati Hian Song berdenyut. Mengertilah ia kata-kata tabib ini. Tanpa merasa, pipinya menjadi bersemu dadu. Hian Song, sekarang kau lagi bersusah hati, bukankah Nona Hau Kian tanya, perlahan. Nona itu jengah, tetapi ia menguatkan hati, ia kata, sebelum berhasil tiang sunpek, ditolongi, memang hatiku susah. Heo Hau Kian mengawasi muka orang, ia seperti ada maksud hatinya. Jikalau luka di hatimu itu belum disembuhkan, katanya, biar dia dapat ditolong, kau tetap bakal bersusah hati. Ah, akulah contoh. Hian Song berdiamlah tidak dapat menyangkal lagi. Maka sekarang ia merasa seperti Heo Hau Kian merasa itu. Orang tua itu mengangkat kepalanya, matanya bersinar. Ya, hatiku telah terluka, ia kata. Telah lewat beberapa puluh tahun, sekarang ini barulah aku sembuh. Tahukah kau siapa yang mengobatinya hingga sembuh? Lah tidak menanti jawaban si Nona, ia menjawab sendiri. Itulah gurumu katanya. Setelah gurumu meninggal dunia, baru dia menyembuhkan luka di hatiku. Aku telah membaca bulak-balik buku syair warisan gurumu itu, aku telah menerima obat mujarab pemberiannya itu. Obat itu bukan melulu obat mujarab untuk tubuh tetapi juga untuk luka di hati. Aku mengerti sekarang aku mengerti apa artinya sahabat. Nyata persahabatan tak kalah dengan kecintaan suami istri. Mendengar kata-kata ini, Hian Song merasa ia seperti ditusuk-tusuk jarum emas. Sakit tusukan itu, tapi sakitnya rasa sakit yang menyamankan hati. Ia insaf, Heo Hau Kian menyontohkan dirinya untuk menghibur ia. Maka terbayanglah di depan matanya lelakon asmara di antara Heo Hau Kian dan gurunya, di antara ia dan Li Ite. Keduanya mirip satu dengan lain, yang beda ialah sebelum gurunya kenal Heo Hau Kian, guru itu sudah mengenal Utai Chiong. Sebaliknya, ketika Li Ite mengenal ia, mungkin Li Ite memikir pun belum terhadap Tiang Sunpek. Beras sudah menjadi bubur, untuk apakah dipikirkan pula? Selang sekian lama, Hian Song mengangkat kepalanya. Jangan khawatir, Lope, ia kata, lukaku pun sudah mulai rapat dengan perlahan-perlahan. Heo Hau Kian mengangguk. Tahun dan bulan itu tak mempunyai perasaan, kata dia. Dan apa yang manusia harus lakukan banyak, banyak sekali. Maka itu sudah selayaknya saja orang harus mengobati dirinya sendiri. Untuk mengobati hatinya Hian Song, Tabib itu mengatakan demikian. Sampai di situ, ia lantas mengubah persoalanlah membicarakan pelbagai peristiwa dalam merimba persilatan. Sebagai orang tua, ia banyak pengetahuan yalapun menutur bagaimana ia telah menyembuhkan pelbagai macam penyakit yang aneh-aneh. Setelah itu Heo Hau Kian menceritakan bagaimana ia berhasil membuat macam-macam obatnya. Saking ketarik, Hian Song sampai mengajukan beberapa pertanyaan. Tanpa merasa, matahari sudah selam ke barat. Seng sore mulai tiba. Heo Hau Kian mengumpulkan cabang-cabang kering, untuk menyalakan tabunan, guna membuat unggun. Hati Hian Song tidak tenang. Mereka pergi semalam ke Istana Raja Turki, pagi tadi semestinya mereka telah meninggalkan kota raja, pikirnya. Turut pantas, mereka sudah mesti pulang. Kenapa mereka masih belum muncul? Heo Hau Kian tidak memilang apa-apa. Berselang sekian lama, baru ia tertawa. Aku dapat mendengar tindakan kaki mereka, katanya. Terus ia bersiul panjang halus tetapi terdengar tegas. Mendengar itu, hati Hian Song legal tulah bukti tenaga dalam tabib pandai dan gagah ini sudah pulih 7-8 bagianlah menjadi kagum. Bukankah racunnya Tian Oke sangat jahat? Toh dia semibuh dalam semalam dan seharilah juga mengagumi telinga orang. Tidak ayah lagi, nona bu lari keluar, untuk memapaklah melihat berlari datangnya. Tiga orang lapu lantas mendengar pertanyaannya kok sinong dari jauh. Li Ite sudah pulang atau belum tiba-tiba saja ia merasai hatinya dingin, lalu berdebaran. Lekas juga tibalah ketiga orang itu, iyalah Huput Gie, kok sinong dan PWS Shokto. Bukan Li Ite ada bersama kamu tanya si nona, hatinya mencelos. Oleh karena kita menantikan dia, kita jadi pulang terlambat, sahut Shokto. Kita menyangka dia sudah pulang lebih dulu. Habis bagaimana si nona tanya? Mari masuk, kita bicara di dalam, berkata Huput Gie. Di dalam, He Hau Kian menyambut. Mereka lantas berduduk di batu. Li Ite tiba di taman lantas ke Pergok Yang Tai Hoa, keduanya lantas bertempur. Huput Gie mengasih penuturan. Aku membantu dia dengan diam-diam, aku hajar roboh perintangnya itu. Setelah itu muncul Pek Gie Usuan Jin. Maka terjadilah pertempuran kacau. Selama satu jam, aku tidak melihat pula pada Li Ite. Tian Oket telah terbinasa, tetapi pihak sana dibantu guru Budi dan Biat. Tau Sin Kun. Budi lebih gagah daripada Tian Oket tetapi Biat Tau Sin Kun terlebih lemah. Shokto dapat melayani dia dengan seimbang. Biar bagaimana, jumlah musuh terlebih besar, akhirnya terpaksa kita mengangkat kaki. Berbahaya untuk bertempur lama-lama. Terpaksa kita tidak menanti Li Ite karena kita duga mungkin dia sudah pulang lebih dulu. Sebenarnya Huput Gie berkhawatir melayani terus pada Pek Ye U disebabkan pertama kali ia sudah digempur tenaga dalamnya oleh pendeta yang lihai itu. Li Ite tidak kedapatan, orang menjadi berkhawatir, lebih-lebih yang song. PWS Shokto memperhatikan Nona itu, melihat kedukaan si Nona, ia masgul. Lo Chiampua, kemudian Shokto bertanya, Lo Chiampua kesohor ilmu pedangmu Taicheng Kiam Hoat. Kenapa Lo Chiampua melepaskan dan tidak mau menggunakan lagi? Huput Gie menyeringai. Apakah gurumu belum pernah memberi keterangan kepada kau? Ia balik menanya tak tertawa merdeka. Gurumu itu masih hidup? Mana berani aku menggunai pedang? Pada 30 tahun dulu, bersama-sama Utai Chiong, Kok Sinong dan Tiang Sun Kunliang, Huput Gie terkenal sebagai ahli-ahli silat pedang. Kaum rimba persilatan menyebut mereka sebagai empat ahli. Di antaranya, Huput Gie yang nomor satu. Kemudian Utai Chiong hidup menyendiri di Tiansan Utara dan Huput Gie di Tiansan Selatan. Pada suatu hari Utai, Chiong mengunjungi Huput Gie untuk mencoba beberapa jurus ilmu pedang yang ia baru dapat ciptakan. Dalam percobaan itu, Huput Gie menang serintasan. Utai Chiong dapat melihat, meskipun Huput Gie menang, ilmu pedangnya belum sempurna. Maka ia menjanjikan lagi 10 tahun mereka akan mencoba-coba pula. Tidak disangka-sangka, belum 10 tahun, Utai Chiong sudah meninggal dunia. Ketika Huput Gie berbelasung kawa, ia bertemu Ye Utan Sin Nye. Pendeta wanita ini ketahui Utai Chiong berat pada kekalahannya itu, maka itu untuk membuat arwah sahabat itu lega, ia menentang Huput Gie untuk mengadu pedang secara persahabatan. Kesudahannya, Ye Utan yang menang. Atas itu Huput Gie melemparkan pedangnya dan sambil menghela nafas berjanji untuk tidak menggunai pedang lagi, sebagaimana di zaman dahulu kalapak, Gie bersumpah tidak akan menabuhim pula. Mendengar keterangan itu, Kok Sin Ong menggelengkan kepala. Ia tertawa. Lao Hu, kau terlalu berkukuh katanya. Kau berjanji untuk tidak menggunai pedang karena kedukaan pribadi. Tapi sekarang lain. Guna menolongi muridnya Utai Chiong, tidak dapatkah kau mengubah sikapmu, untuk kau menggunai pula pedangmu. Apakah halangannya? Laganya sekarang ini Ye Utan Sin Nye pun sudah berpulang ke Tanah Barat. Aku merasa ilmu pedangku belum sempurna, sahuput Gie, aku malu menggunai pedang pula. Taruh kata aku menggunai pedang, belum tentu aku dapat mengalahkan Pek, Ye U Siong Jin. Di masa hidupnya guru, ketika ia merundingkan ilmu silat pedang, kau lah yang paling dibuat kagum, locian pual, berkata Pw. Sio Kto. Ketika ia dapat kemenangan itu, ia kata itulah kebetulan, ia merasa sangat beruntung. Benarkah gurumu mengatakan demikian tanya Pek, alisnya dikerutkan. Gurumu itu memberi muka saja padaku. Sebenarnya ia telah menggunai kepandainya memenangkan aku. Mana bisa jadi itulah disebabkan kebetulan. Di mulut Put Gie berkata begitu, di hati ia terhibur. Pula guruku masih ada pesannya yang terakhir, Pw. Sio Kto berkata pula. Guruku telah mewariskan ilmu. Pedang Bu Siang Kiam Hoat. Setelah itu ia memesan, di mana yang aku tidak mengerti, aku mesti minta petunjukmu, locian pual. Tidak lama setelah berhasil menciptakan ilmu pedangnya itu, sebelum meninggal dunia. ILMU pedang itu sulit sekali, sudah banyak tahun aku meyakinkannya, masih aku tak menyelami semuanya. Locian pual, meskipun locian pual tidak mau menggunai pedang lagi, untuk memberi petunjuk padaku toh boleh, bukan? Ketarik hatinya Put Gie lah memang satu ahli pedang dan sangat ketarik dengan itu. Lantaran janji, ia tidak menggunainya lagi. Tapi sekarang ia tak dapat menahan hati lagi. Ia kata, ilmu pedang gurumu sangat lihai, aku tak tahu kau mengerti itu atau tidak. Coba kau jelaskan bagian-bagian yang kau kurang mengerti itu, mari kita meyakinkan bersama. Sio Kto menyuruh Hian Song mengeluarkan kitab ilmu pedang guru mereka buslang kelampu, ia. Membalik-balik lembaran, terus ia berkata, ini dia bagian yang aku tak dapat mengertikan. Ini ialah ilmu pedang berlatih berdua bersama. Huput Gie membaca bagian yang ditunjuk itu, tanpa merasa, ia memuji. Lao Kok, mari, kau pun melihat ia memanggil kawannya. Jikalau ilmu ini dapat dilatih, aku percaya, ahli pedang nomor satu juga tidak akan dapat memecahkannya. Kok Sinong menghampirkan, untuk turut membaca. Mengenai ilmu pedang itu, Hian Song juga tidak mengerti. Itulah ilmu yang diciptakan Ye U Tan Sin Nye, untuk dia berlatih dan bekerja sama U Thaichong. Pokoknya itu diambil dari Ngo Bie Kiam Hoat dari U Thaichong digabung dengan Bu Siang Kiam Hoat pendapatnya sendiri, sayang sebelum mereka berhasil bergabung, mereka telah menutup meta. Mengenai ini, Hian Song pernah minta penjelasannya Sook Tau. Maka ia heran mengapa sekarang Suheng itu mengaku tidak mengerti dan minta petunjuknya Hoat Gie Latanya. Dalam hatinya, Suheng mengerti, kenapa dia minta bantuannya Hoat Gie. Baru setelah mendengar suaranya Hoat Gie itu, dapat ia menerka maksud kakak seperguruan itu. Pikirnya pula, tidak salah lagi. Tentu Suheng ingin Hoat Gie mempelajarkan itu untuk menempur Pek Ye U Siang Jin Hoat Gie ahli pedang kenamaan, jikalau dia tidak diminta petunjuknya, mana dia berani mempelajari ilmu pedang Ye U Tan Sin Nye. Maka itu, Cerdik Sook Tau, yang mendapat akalnya itu. Siok Tau, kata Pot Gie kemudian, ilmu pedang ini kacau sekali, pantas kau kurang mengerti. Untuk melatih, ini dibutuhkan sedikitnya tiga hari waktu. Lao Kok, ilmu ini ada untuk dua orang berlatih bersama-sama, dari itu, mari kau menemani aku. Mendengar keterangan itu, Hian Song Mas Gul. Waktu tiga hari yang dibutuhkan itu berarti kelambatan. Mana dapat ia menanti sampai lewat tiga hari untuk pergi menolongi Tiang Sun Pek, dan Li Ite lah sendiri bersama PWS Yol Tau, karena kurang mahir tenaga dalamnya, tidak dapat melatih sampurna ilmu pedang bersatu padu Im Hupot Gie dan Kok Sin Ong barulah tepat. Malam itu nona bu tidak dapat tidur. Ia gulak-gulik saja. Keras ia memikirkan Li Ite dan caranya untuk menolonginya. Hupot Gie bersama Kok Sin Ong sebaliknya. Mereka membaca kitab ilmu pedang itu, mereka meyakinkan bersama, mereka berlatih bersama juga. Sampai jauh malam, setelah mengerti, baru mereka masuk tidur. Besoknya pagi, waktu orang mendusin, Hian Song tidak kedapatan. Hau Hau Kian terkejut, ia lantas periksa kantung obatnya. Lantas ia mengeluh, tetapi mengeluh sambil tertawa, sungguh besar nyalinya Hian Song. Dia telah pergi dengan mencuri obat Tok An Hun San. Apakah hasiatnya obat bubuk itu tanya Kok Sin Ong? Tok An Hun San berarti pudar memutuskan arwah. Siapa makan obat bubuk itu, dia lantas mati, Hau Hau Kian menjawab. Tapi itu bukan berarti mati betul-betul. Di dalam tujuh hari, dia mesti makan obat Ho An Hun Tan, dia bakal hidup pula. Kemarin aku membicarakan tentang dua macam obatku itu kepada Hian Song. Dia rupanya ingat itu dan sekarang dia curi buat dibawa pergi menolongi Li Ite. Tabib ini merogol lebih jauh kantung obatnya. Kali ini ia mendapatkan sehelai kertas, yang ada suratnya. Ketika ia bakal, itulah suratnya Hian Song. Nyata Nona itu, habis mencuri obat, keluar dari belakang guha di mana ada suatu lorong yang menuju keluar. Ketika itu, kontur Ki Girang sekali. Ia telah dapat menangkap Li Ite dan Tiang Sunpek. Ia ingin mendapatkan nyonya Li Ite itu. Untuk itu ia mau menyuruh orang memujuk dan melagui si nyonya. Baru ia hendak memberikan titahnya, atau seorang dayang datang padanya dengan lari tergesa-gesa, Romania gelisah. Ada apa dia tanya? Dia sugar. Dayang itu berlutut. Per, permaisuri pulang katanya. Dia kata dia ingin menghadap Seri Baginda tetapi Kak Du mencegah, ia tidak berani lancang memberi izin masuk, dari itu ia mohon keputusan Seri Baginda. Dayang itu cuma tahu selir buron tetapi tak ketahui halnya selir palsu, maka itu, ia tetap menyebutnya permaisuri. Kon melengaklah heran sekali. Apa tanyanya? Dia-dia berani datang pula? Ya. Sekarang permaisuri lagi menantikan panggilan Seri Baginda. Kon mencoba menenangkan diri. Lekas undang guru negara ia memberi perintah. Memang benar Hian Song datang ke istana. Ia berdandan sebagai selirlah membawa Kim Pai. Tidak ada orang yang berani mencegah ia, kecuali Kak Du si pemimpin pasukan pengawal. Dia ini pun bersangsi, terpaksa dia menyuruh Hian Song menanti selagi dia menitahkan Dayang pergi melaporkan kepada junjungannya. Tidak lama, Pek Ye U Siang Jin datang. Setelah Kan mendapat keterangan Hian Song datang sendirian, ia menitahkan Dayangnya memberitahukan Kak Du agar selir itu diizinkan masuk. Selagi menunggu, Raja ini berkata, wanita Sibu ini telah menyamar menjadi selir, dia membawa Li Ite buron, selagi aku hendak menangkap dia, dia justeru kembali. Besarnya iinya dia berani menyerahkan diri. Entah ada hohongan apa di antara dia dan Li Ite? Kalau benar dia utusan Bu Cek Tian, kenapa sekarang dia berani memperbahayakan pula dirinya unruk mcenolongi lagi kepada Li Ite? Turut keterangannya Tian Oke baru ini, perhubungan antara dia dan Li Ite bukan perhubungan biasa saja, berkata Pek Ye U. Baru-baru ini, sebelum dia menyamar jadi selir, murid wanita dari Tian Oke pernah menemui dia di rumahnya Li Ite di atas gunung Tian San Aku rasa, sekarang dia datang untuk menolongi Li Ite. Dia datang sendiri. Dia mau menolongi Li Ite, ha-ha Kan tertawa. Bukankah itu berarti masuk sendiri ke dalam perangkap? Sekarang Seri Baginda menghendaki apa Pek Ye U tanya. Seri Baginda menginginkan ia yang mati atau yang hidup. Biar dia pernah bersalah, aku masih menyayangi jiwanya, sahut Kan. Dia cantik sekali, apabila dia dapat ditakluki, alangkah baiknya. Sekarang ini kita lihat dulu, dia datang dengan maksud apa, umpama benar dia hendak membunuh aku, masih ada waktu untuk guru turun tangan. Kan Tau Pek Ye U menang daripada Hian Song. Maka itu ia memanggil guru negara ini untuk melindungi padanya. Tak lama maka terlihatlah masuknya Hian Song diiring Kak Du. Sungguhnya Limu Besar Kan menyambut sambil tertawa. Kau sudah buron, kenapa sekarang sekau datang puha? Apakah kau berat meninggalkan kemewahan istanaku? Sepasang alis nona bu berdiri. Terang kau ketahui maksud kedatanganku ini, apa perlunya kau menanya pula ia kata dingin. Kau memikir untuk menolongi Li Itekon tanya. Itulah tak dapat. Kecuali kau sendiri berdiam di sini. Apakah benar perkataanmu ini mana pernah aku bicara main-main? Baik. Aku akan berdiam di sini. Kau mesti merdekakan mereka berdua. Kan heran. Inilah ia tidak sangka. Ia sampai mengerutkan alisnya. Ia lantas berpikir. Setelah itu, ia tertawa lebar. Sebagai seorang cerdik, ia dapat menerka hatinya Hian Song. Katanya dalam hatinya, kau pintar tetapi aku pun tidak tolol. Siapa percaya kasudi menjadi selirku tentulah kau hendak memperdayakan aku, supaya Li Itekon dapat lolos. Atau mungkin, kau hendak menggunai ketika ini untuk membunuh aku. Memikir ini, hati Kong gentar. Bukankah Hian Song gagah? Sebagai selir, bukankah Hian Song dapat terus mendamping ia? Kalau Hian Song mau, bukankah gampang untuknya meramnas jiwanya? Tapi ia berduka sejenak saja. Lantas ia dapat akal. Maka ia tertawa pui A. Kau sangat cantik, jarang ada orang secantik kau katanya. Riang, maka itu, jikalau kau benar suka melayani aku, jangan kata baru itu dua orang, biar aku mesti meletaki takhta, aku rela. Mari, mari duduk di sini di damping kul hari ini kita berkurumpul pula, mesti kita berjamu hingga puas. Mana orang? Lekas menyuguhkan arak kepada permaisuri di dalam hatinya. Ia kata, asal kau minum arakku ini, dapat aku lakukan apa yang aku suka atas dirimu. Kong mempunyai obat mabuk yang bila dicampur dalam arak tidak ada rasanya yang dapat membuat orang bercuriga. Bila Hian Song sudah minum itu, ia mau minta petieu menotok si nona, guna meludaskan ilmu silatnya habis mana, nona itu pasti akan tunduk terhadapnya. Tunggu sampai mereka berdua sudah merdeka, baru aku minum arakmu, kata Hian Song tawar. Sekarang, aku mau bertemu dulu dengan mereka dan mengantarkan mereka sampai keluar dari istana. Kong tertawa. Kiranya kau masih tidak percaya aku, ia bilang. Bukan aku tidak percaya, berkata si nona. Aku mau melihat mereka keluar dari istana dengan masih hidup. Baru hatiku tenang. Bagus Kong tertawa pula. Memang kamu bangsa Tionghoa mempunyai kata yang berarti, lebih baik hilang kepercayaan kepada dunia, jangan terhadap wanita. Baik. Aku telah berjanji, pasti aku tidak akan menghilangkan kepercayaanmu. Aku suka terima baik permintaanmu ini. Yang mana kau ingin menemui lebih dulu, seng suami atau seng istri di dalam hatinya, raja ini pikir, Aku merdekakan mereka sampai di luar istana. Berapa jauh mereka dapat berlalu? Satu guru budi saja sudah dapat melayani mereka. Ia memang telah mengatur untuk guru budi menyembunyikan diri di luar istana. Kalau nanti Hian Song mengantar Li Ite dan Tiang Sun Pek keluar, mereka harus disusul. Untuk ditangkap pula Hian Song sendiri mau diminta lekas kembali ke dalam, umpama dia melawan, Pek Ye U diminta menyerangnya sekalian menotok ludasil musilatnya. Sebenarnya kan tidak sudi menggunai kekerasan, ia khawatir si Nona membunuh diri, maka ia lebih suka memakai araknya itu supaya dengan begitu beras telah menjadi nasi. Lah mau menduga juga, karena Li Ite dan istrinya sudah merdeka, mungkin si Nona menjadi terpaku dan suka menyerahkan dirinya. Terima kasih, baginda berkata Hian Song sambil ia menjura, sepasang alisnya terbangun. Bukankah mereka itu ditahan di satu tempat? Kon tertawa. Aku membuatnya mereka bertetangga, sahutnya. Mereka dapat mendengar satu pada lain tetapi tidak bisa saling melihat. Kenapakah mereka disiksa sampai begitu? Sekarang aku lebih dulu minta mereka dikasih bertemu satu dengan lain, baru aku mau menemukan mereka. Hian Song tahu baik Tia Ak Sun Pek cemburu padanya, kalau ia lebih dulu menemuinya itu, tidak nanti Chiang Sun Pek percaya ia dan suka menjalankan nekalnya. Sebaliknya kalau ia mili Mui Li Ite lebih dulu, cemburuannya Tiang Sun Pek bisa merusak usahanya. Maka itu, ia ingin menemui mereka selagi mereka itu berkumpul bersama. Kon berpikir, lantas ia menyahuti, apa juga kau bilang, suka aku turut ia merasa pasti bahwa ia telah mengatur perangkapnya sempurna, hingga tidak ada halangannya untuk mempertemukan Li Ite dan istrinya untuk sedikit waktu. Lantas perintah dikeluarkan untuk membawa Li Ite ke dalam kamarnya Tiang Sun Pek, setelah mana Pek, Ye U ditugaskan mengantar nonabu menemui suami istri itu. Tiang Sun Pek sudah dikurung tiga hari. Selama itu ia lega hatinya berbareng menderitalah lega hati karena Li Ite ada di dekatnya. Nyata Li Ite menyintai ia dan suka berkurban untuknya. Dengan begitu di dalam dunia ini tidak ada orang lain yang dapat merampas Li Ite atau Membikin mereka bercerai-berai, tidak siang kean Wan Jie atau Hian Song, tidak juga kan. Sekarang Li Ite kepunyaannya benarlah menderita sebab Li Ite ada di sampingnya, tetapi mereka cuma dapat saling mendengar, tidak dapat saling melihatlah cuma bisa mendengar suami itu menghela nafas saja. Bagaimana ia ingin melihat suaminya itulah tidak mengharap hidup pula, asal ia dapat mati di dalam rangkulan seng suami Oh. Tiang Sun Pek lagi memikirkan suaminya ketika ia mendengar suara kunci berkelotak di luar pintu, disusul daun pintu kamar tahanannya itu terpentang, lalu satu orang didorong masuk, hampir orang itu, yang terhuyung-huyung, menubruk padanya. Lantas ia merasakan dirinya seperti lagi bermimpilah seperti tidak mempercayai matanya sendiri. Orang yang dijoroki masuk itu bukan lain daripada Li Ite, suaminya. Ketika nyonya ini menjatuhkan diri dalam rangkulan seng suami, ia mendengar suara halus di telinganya, adik Pek, inilah aku. Kau kaget, ya lagi rang berbareng sedih, air matanya lantas mengucur deras. Engko Ite, benar-benarkah kau ia masih tanya? Oh, dengan kau ada bersama-sama, aku tidak takut sedikit juga. Ya, kenapakah mereka mengijankan kau datang kemari? Aku pun tidak ketahui maksudnya kan, sahut suami itu. Mungkin dia hendak membinasakan kita, lalu sebelum kita mati, dia berbuat baik, dia mempertemui can kita, sekalipun untuk satu kali saja. Jikalau itu benar, meski aku benci dia, untuk ini aku mau mengaturkan terima kasih terhadapnya, kata seng istri. Adik Pek, aku membuatnya kau sengsara, kata Li Ite kemudian. Ayahmu menyerahkan kau padaku, bukan saja aku tidak sanggup melindungi kau, kau justru mesti hilang jiwa. Tiang Sun Pek menutup mulut suaminya. Jangan mengucap begini, Engko, ia kata perlahan. Aku dapat mati bersama kau, aku puas. Aku cuma merasa bersusah hati. Li Ite heran. Apa tanyanya? Ia melepaskan rangkulan mereka, untuk menatap. Aku aku aku, sudah, si istri yang mukanya menjadi merah. Sejenak kemudian, Li Ite dapat menduga. Kau lagi berisi tanya dia tertawa. Tiang Sun Pek mengangguk. Ya, kira-kira sudah tiga bulan, sahutnya. Oh, aku mengharapi anak perempuan. Tiba suami istri itu kaget sendirinya. Mereka sadar bahwa mereka lagi terancam bahaya. Jiwa mereka bergantung pada seng waktu, hitung detik, hingga anak mereka itu mungkin bakal tak dapat melihat matahari atau langit. Tiang Sun Pek berdiam, ia tunduk. Ia merasa bahwa ia salah omong. Percuma ia mengharap wanita atau pria ia sangat berduka dan menyesal. Jangan terlalu berduka, Li Ite menghibur. Kau tahu, anak bin telah ketolongan. Sekarang ini, selagi waktunya. Tinggal sedikit, baik kita bicara dari hal-hal yang mengembirakan. Bagaimana jalannya si bin ketolongan? Tiang Sun Pek tanya coba kau tuturkan biar terang, supaya aku gerang mendengarnya. Li Ite berdiam sejenak, kak, agaknyanya ia ragu-ragu. Dia telah ditolongi oleh orang yang tentunya tidak dapat disangka-sangka kau, sahutnya. Hati si istri bercekat. Ia lantas dapat menduga. Dialah Bu Hian Song, Li Ite menjelaskan. Dia menempuh bahaya dengan menyaru jadi selir yang baru. Dari kan. Dia melakukan percobaan berbahaya itu cuma untuk menolongi anak kita. Seng istri mendengari dengan berdiam saja, suaminya menuturkan jelas sepak terjangnya Hian Song itu. Akhirnya ia menghela nafaslah kata, kalau begitu aku berbuat salah terhadapnya. Engko Ite, pantas walaupun di alah musuhmu, kau memandang dia sebagai sahabat. Sudah, Engko, jangan kau membantah, aku ketahui Samua. Sekarang kau harus lebih bersyukur terhadapnya. Si bini alah jiwa kita, sudah tentu aku bersyukur terhadapnya, kata Li Ite. Apakah kau tidak merasa bersyukur? Aku juga bersyukur kepadanya, tetapi aku lebih bersyukur kepadamu kata istri itu. Kau telah tidak mensiasiakan aku. Terima kasih kepada Tian. Di dalam sini kita cuma berdua, Hian Song sebaliknya berada di luar. Ah, aku jadi merasa kasehan terhadapnya. Meski begitu, istri ini tertawa. Nyata kacau pikirannya itulah mengasihani Hian Song. Ia mengasihani suaminya, ia pun mengasihani dirinya sendiri. Ia bersusah hati, ia pun puas. La lantas menatap mata suaminya, hatinya berdebaran. Li Ite melihat tertawanya istri itu, tertawa yang tak nanti ia dapat lupakan. Tiang Sun Pek bingunglah bersyukur kepada Hian Song. Ia mengasihaninya, tetapi, ia berkulatirlah takut Hian Song nanti merampas hati suaminya. Nyata ia tetap bercemburu, kejelusan menguasai dirinya. Hanya sekejap, lantas hatinya jadi lega pula. Bukankah sekarang seng suami ada bersamanya? Sekarang ini, dengan care apa juga, tidak nanti Hian Song dapat merebutnya. Ketika itu Hian Song dengan diantar Pek, Ye U Siang Jin bertindak ke kamar tahanan Tiang Sun Pek, la pun goncang keras hatinya la bergelisah tak kalah dengar gelisahnya Tiang Sun Pek. Ia cuma bukan dikuasai cemburu atau jelus. Dengan sekuat hatinya, ia coba mempertahankan diri la tidak mau memberi kentara sesuatu apa juga di depan Pek, Ye U Siang Jin, yang senantiasa waspada terhadapnya. Selagi mendekati kamar tahanan, mendadak si pendetatannya, sungguh aku tidak mengerti, mengapa kau mengurbankan dirimu untuk menolongi Li Ite? Oh, kau tidak tahu Hian Song jawab. Li Ite ialah muridnya U Tai Chiong. Oh, begitu kata Pek, Ye U Heran. Aku mengerti sekarang. Pek, Ye U dan U Tai Chiong dan Ye U Tan Sin Nie ada orang-orang dari satu tingkatan. Pek, Ye U mengetahui lelakon asmara di antara U Tai Chiong dan Ye U Tan. Ye U Tan ialah tunangannya U Tai Chiong lah pikir. Untuk gurunya, sekarang Hian Song hendak melindungi muridnya U Tai Chiong. Ye U Tan demikian menyentai U Tai Chiong dan Hian Song begini setia kepada gurunya, dia harus dihargai. Sayang aku tidak mempunyai murid seperti dia. Hanya Pek, Ye U tidak tahu Hian Song bekerja bukan melulu untuk gurunya itu. Aku mau bertemu sendiri dengan mereka itu, kata Hian Song sesampainya di depan kamar. Pek, Ye U tertawa dan berkata, Seri Baginda sudah menjanjikan kemerdekaan mereka, aku pun tidak danat mempersulit kau. Ini dia kunci untuk membukai borgolan mereka, kau dapat merdekakan sendiri pada mereka itu, untukkah sendiri juga yang mengantarkan sampai di luar istana. Kau jangan khawatir. Hian Song menyambuti anak kunci. Dengan perlahan ia menolak pintu, untuk masuk ke dalam, buat terus menutup pula pintu itu hingga Pek, Ye U ditinggalkan di luar kamar. Hian Song berjingkrak saking heran dan kedua matanya dipentang lebar ketika ia melihat siapa yang masuk ke dalam kamarnya. Tiang Sun Pek pun terkejut, hanya hati dia ini menjadi dingin. Hian Song, kau katanya tanpa merasa, tubuhnya terus menggigil, hingga rantai borgolannya beradu dan berbunyi. Sungguh di luar terkaannya, Hian Song. Memperbahayakan diri datang pada mereka. Dia pun bingung, tidak dapat dia menyingkir dari ini nona siapa dia ingin menjauhkan diri untuk selama-lamanya. Segera dia merasa bahwa Hian Song kembali muncul di antara dia dan Li Ite. Jangan berisik, aku datang untuk menolongi kamu, kata Hian Song perlahan, tangannya diulapkan. Tidak, aku ingin mati di sini, kata Tiang Sun Pek, matanya menatap si nona. Kacau pikirannya hingga ia seperti tidak tahu apa yang ia ucapkan itu. Hian Song membukai borgolan mereka. Tiang Sun Pek lantas ingat anaknya itu. Ia tunduk. Tidak bisa kata Li Ite setelah ia mencoba menenteramkan hatinya. Aku berani masuk kemari, itu artinya aku mempunyai dayaku, kata Hian Song. Mana dapat kau membilang tidak bisa? Dapat aku menerka bukankah kau memperdayakankan? Bukankah kau mengatakan kasudim menjadi selir asal kami hendak dimerdekakan? Lain kemudian kau memikir jalan untuk membunuhnya? Tidak bisa. Kon bukannya satu manusia bodoh. Dia dapat menerima syaratmu. Dia tentu telah memikir Caroline untuk menghadapi itu. Jangan kau anggap urusan demikian enteng. Li Ite pandai berpikir, dia dapat membada rencana Hian Song, seperti Kon membadanya. Hian Song bersenyum. Sekarang ini ia tidak dapat main likat-likat lama. Ia dekat Li Ite untuk berbisik di telinganya, aku tidak sedemikian dungu. Dayaku ini memang tidak dapat mengabuikan tetapi aku mempunyai daya lainnya lagi. Dia boleh sangat pintar tetapi tidak nanti dia dapat membadanya. Apakah itu? Tanya Li Ite ragu-ragu. Kau bicaralah kau takut mati atau tidak? Si Nona balik menanya. Aku justru memikir untuk tak hidup lebih lama pula. Tanda seru. Bagus. Ini sebungkus obat bubuk, kau makan ini. Lantas kau mati. Tiang Sun Pek kaget, dia menjadi gusar. Apa bentaknya? Apa macam akalmu ini? S.T. kata Hian Song di telinganya itu. Adik Pek, kau percaya aku? Dapatkah aku membunuh suamimu? Inilah obat aneh dari Heo Hau Kian. Dengan makan ini, selama tujuh hari orang dapat hidup. Jikalau Engko Ite sudah mati buat apakah kau dengan mayatnya? Maka itu kau dapat bawa pergi jauh. Tak terbaca. Habis kau ia tanya. Bagaimana kau nanti meloloskan dirimu? Aku mempunyai dayaku sendiri. Tak lama lagi kau akan mengetahuinya. Jikalau aku bakal membuat kau celaka, lebih baik aku tidak keluar dari sini, kata Li Ite. Jikalau kau tidak pergi, kau bakal membuat susah lebih banyak orang Hian Song memberi ingat. Kok Sin Ong beramai pasti bakal mencoba menolongimu? Di dalam istana kan ada banyak orang lihai, apa itu bukan berarti mereka mengantarkan jiwa mereka? Kau jangan khawatir, aku bilang aku mempunyai daya, pasti ada dayaku. Baik, ku percaya kau kata Li Ite. Ia menyambuti obat, lantas ia makan. Tiang Sun Pek memegangi tubuh suaminya, dengan perlahan-perlahan ia merebahkannya. Ia sekarang beranggapan lain terhadap Hian Song. Maka ia kata. Titik dua kau berikan juga sebungkus padaku, Hian Song tertawa. Adik Pek, kau masih harus mengurus perkabungan, katanya. Buat apakah kau obat ini? Aku berada sendirian di dalam istana ini, aku khawatir, sahut Tiang Sun Pak. Enciye yang baik, kau bagilah aku sebungkus. Tidak ada halangannya untuk aku menyimpannya, bukan? Hian Song pikir benar juga, maka ia memberikan satu bungkus. Lama, mereica berdiam di dalam kamar, Pek Ye U Siang Jin menjadi tidak sabaran. Yang mulia, Seri Baginda menantikan kau ia berkata pada Hian Song. Lekasan kau antar mereka pergilnilah perpisahan hidup, bukannya perceraian mati, buat apa kamu bicara terlalu banyak? Silakan kau undang Seri Baginda datang kemari, aku hendak bicara dengannya. Hian Song menjawab, keras. Pek Ye U menjadi haran. Buat apa kau menghendaki Seri Baginda datang ke kamar tahanan? Tanyanya. Kalau ada bicara, tidak dapatkah kau bicara di dalam keraton? Jangan kau banyak ruol Hian Song membentak. Pergilah kau persilakan Seri Baginda datang kemari. Buat apa kau tanya banyak? Pek Ye U menjadi guru negara, diperlakukan demikian kasar oleh Hian Song. Ia jadi panas hatinya. Seng waktu bukannya siang lagi katanya, mendongkol. Kenapa kau main mengulur waktu? Baiklah, jikalau kau hendak bicara dengan Seri Baginda, mari aku wakilkan kau mengantarkan mereka berdua keluar dari istana. Pendeta ini pikir baiklah ia menunaikan tugasnya, supaya sepasang suami istri itu lekas berpisah dari si nona. Tapi baru ia habis berkata begitu, ia lantas mendengar suaranya Hian Song. Dingin, apakah kau sangkal Ite dapat hidup lebih lama pula? Jangan kau bermimpil. Pek Ye U tercengang. Mungkinkah dia telah dapat membademu seliatnya Seri Baginda pikirnya? Lantas ia menjawab, kenapa tidak? Seri Baginda toh sudah mengasihkan katanya. Apakah kau masih tidak percaya janji Seri Baginda? Kon berjanji, aku tidak kata si nona lah tertawa dingin. Berbareng dengan tertawanya si nona, disana terdengar tangisannya tiang sunpak. Pek Ye U siang jin kaget sekalilah jadi sangat heran. Lekas undang Seri Baginda ia memberi perintah, lah. Sendiri lantas mendorong pintu penjara, yang terbuat. Dari besi, untuk bertindak masuk. Kembali ia menjadi kagetlah dapatkan Li Ite rebah di lantai, mukanya pucat, tak miripnya orang yang masih hidup. Tiang sunpak memegangi tembok, dia menangis sedu sedan. Hian Song sebaliknya berdiri angkuh, dia tertawa dingin. Hai, kau men gila apa ini? Tanya Pek Ye U, heran dan bingunglah lantas membungkuk, akan mengangkat tubuh Li Ite, buat memeriksa nadinya. Tiba-tiba saja ia mengeluh. Li Ite telah berhenti bernafas. Bukan main bingungnya pendekta itu. Li Ite ialah orang yang dibutuhkan Kon Turki. Dia benar membelai tetapi orang belum putus asa membujuknya. Kon pun masih belum ingin membinasakannya. Sekarang. Bagus ya, kau meracuni dia akhirnya Pek Ye U berseru. Taruh kata benar, habis kau mau apa? Hian Song tertawa menantang. Dapatkah kau mencampur tahu urusanku? Matanya pendekta ini mendelik. Biar bagaimana, si Nona pun ada orang yang dikehendaki Kon, maka itu, tanpa titah dari Kon, apa ia bisa bikinlah tidak berani mengambil sesuatu tindakan. Cepat sekali, Kon tiba bersama Kak Du dan makan. Begitu ia masuk ke dalam kamar tahanan, ia pun berdiri menjublak. Bagaimana ini? Bagaimana ini tanyanya kemudian berulang-ulang. Bu Hian Song tertawa berkakak. Kon yang agung, kau telah melupakan satu hal berkata ia, nyaring. Aku ialah keponakan dari ratu dari Tiongkok. Tetapi Tiang Sun Pek mendamperat, kau siluman jahat. Kau meracuni suamiku. Suamimu toh bertuliskan mati kata Hian Song. Daripada dia mati di tangan musuh, lebih baik dia mati di tanganku. Buat apa kau memaki? Kon bingung bukan main? Lekas panggil tabib ia memerintahkan. Lekas tolongi dia. Jangan banyak capai hati lagi kata. Hian Song, yang masih saja tertawa menghina. Dia sudah mati sekian lama. Tabib paling pandai di kolong dunia juga tidak akan mampu menghidupkan dia pula. Bagian 81. Pek Ye U Siang Jin masih memeluki tubuhnya Li Itila berdiam saja. Bagaimana, dia masih bernapas atau tidak? Kentanya guru negara itu. Pek Ye U menggeleng kepala. Baru sekarang ia meletaki tubuh si pangeran. Entah racun apa yang digunai yang mulia permaisuri, ia kata, racun itu bekerja cepat luar biasa. Dia ini sudah putus jual. Kon membanting kaki. Kau-kau katanya. Yang mulia permaisuri yang menghendaki bicara sendiri dengan Li Ite, berkata Pek Ye U Lekas, Seri Baginda telah menerima baik permintaannya, aku tidak berani turut masuk ke dalam sini. Mana aku tahu dia mau menggunai racun. Metu Kon menduli. Aku maksudkan kau iya kata pada Hian Song. Kenapa kau menurunkan tangan jahat itu? Nonabu tertawa terbahak. Apakah Kon masih belum melihat jelas ia menjawab? Aku toh keponakannya ratu dari Tiongkok. Li Ite ini musuhnya ratu yang menjadi bibiku itu. Dia terjatuh di dalam tangan kau. Apakah itu bukan berarti bahaya yang mengeram di dalam tubuh? Mana dapat aku membiarkannya? Hal-hal ada ketika yang begini baik. Pasti aku menggunainya untuk menyingkirkan jawel. Kon gusar bukan mainlah yang menganggap dirinya pintar, kena dijual seorang wanita. Bagus ya i bentaknya. Kau juga jangan harap hidup pula ia lantas melirik pada Pek Ye U Siang Jin, memberi isyarat untuk guru negara itu menotok habis ilmu silat si Nona. Ketika itu Hian Song tertawa bergelak pula dan berkata nyaring, aku telah melakukan tugasku, aku juga tidak mau hidup lebih lama. Tat kalah Pek Ye U mengangkat kakinya, bertindak, tubuh si Nona terhuyurik, terus roboh. Hian Song sudah menyiapkan obatnya selagi ia bicara, habis itu ia menelannya, maka tak dapat si pendekta berbuat apa-apa. Ini pula hal di luar dugaan lemah kakon kembali menjublak. Ketika ia sadar, ia membanting-banting kaki. Ah, wanita si BCA ini sungguh liahai ia kata, mas Gukla mengawasi tubuh si Nona, ia merasa menyesal. Tubuh Hian Song roboh di sisi tubuh Mi Ite. Melihat itu, Tiang Sun Pek kata dalam hatinya, ah, kiranya dia menggunai daya semacam inilah menjadi bersangsi, hingga ia berpikir pula, entah perkataannya benar atau dusta belaka ah, kalau dia tidak dapat hidup pula, dia dan Engkol Ite benar-benar menjadi suami istri di dunia baka. Di waktu hidupnya dia tidak dapat merampah Sengko Ite dari tanganku, maka itu, bukankah itu sebabnya maka sekarang dia menggunai akal musliatnya ini, supaya mereka mati dan dikubur bersama dalam sebuah liang kubur. Selagi Nyonya ini bersangsi, matanya akan tergeser kepadanya. Raja itu pun tengah was-was. Tiang Sun Pek lantas mengambil keputusan. Tidak peduli dia berbicara benar atau dusta, baiklah aku mencobal katanya dalam hati. Maka sembari menangis, ia kata kepadakan, suamiku telah mati diracuni dan si tukang meracuni telah membunuh diri, untuk itu aku tidak mau minta Seri Baginda menolongi aku membalas sakit hati, cukup asal Seri Baginda mengijankan aku membawa pergi mayat mereka. Kau hendak membawa pergi mayat suamimu tanya kon tawar. Benar, Tiang Sun Pek mengangguk. Dia sudah mati, untukmu dia sudah tidak ada gunanya lagi. Dialah pangeran kerajaan tong, aku hendak membawa dia pulang untuk dikubur di Tiongkok. Aku harap Seri Baginda menerima baik permintaanku ini, seumurku nanti aku ingat budi Seri Baginda. Kon mengawasilah mengasih dengar suara perlahan. Kau hendak membawa juga jenazah dia, ia tanya. Nyonya Li Ite terperanjat. Ia melihat metukan bersinar tajam. Dengan tangannya, raja itu menunjuk mayatnya Hian Song. Ya, ia menyaut. Ia ingat apa-apa. Aku pun minta Seri Baginda mengijankan aku membawa mayatnya pulang. Untuk apakah kon tanya? Bukankah dia musuhmu? Benar, dialah musuhku, sahut si nyonya. Tapi dialah keponakannya Bu Cektian. Jikalau aku cuma membawa pulang jenazah suamiku, Bu Cektian pasti akan mendapat tahu duduknya hal. Dia mempunyai banyak kaki tangan. Mana dia dapat membiarkan aku mengubur baik-baik jenazah suamiku ini? Dia kejam, apa saja dapat dia lakukan. Aku sendiri tidak takut, tetapi kalau dia merusak jenazah suamiku, oh, itulah hebat. Jikalau aku membawa pulang mayat keponakannya, itu artinya aku membawa pulang dua buah peti mati. Dia tidak bakal ketahui peti yang mana yang muat mayat Li Ite dan mana yang muat Bu Hian Song. Adalah aturan di Tiongkok, setelah orang mati dan dimasuki dalam peti serta petinya dipaku, peti itu tidak dapat dibongkar lagi. Mengganggu mayat dalam peti mati terpaku berarti mengganggu arwahnya. Dengan membawa pulang dua buah peti mati, di sana aku akan menguburnya bersama, maka andai kata benar dia memerintahkan orang merusak peti mati suamiku, pasti dia ragu-ragu untuk merusak yang mana. Mendengar itu, kau nampak kagum. Aku tidak sangka kau dapat memikir begini teliti, katanya. Kau benar wanita cantik yang pintar. Tiang Sun Pek mengawasi raja itu. Ia mau melihat kerang mengangguk atau tidak. Ia mengeluarkan peluh dingin. Inilah saatnya, suaminya dan Hian Song bakal ketolongan atau tidak. Asal raja itu mengangguk atau menyahut ia karena ia mengawasi, ia melihat Ken pun mengawasi ia tajam. Mendadak raja itu tertawa. Kenapa mesti banyak berabeh begitu katanya? Kalau orang sudah mati, bukankah sama saja di mana? Juga di adik kuburnya? Nanti aku urus mayat suamimu sebagai jenazahnya keluarga raja, nanti aku membuatnya di akuburan yang besar dan agung, supaya kau dapat menenteramkan dirimu, supaya kau dapat berlega hada berdiam di dalam istanaku, dengan begitu tak usahlah kau pulang ke negerimu. Bukan kepalang kagetnya Tiang Sun Pek. Ini, ini serunya. Kau mengibaskan tangan, dia memotong, ada apa yang tidak bagus? Kau berdiam terus di sini menemami aku, untuk selamanya kau bakal mengicipi kebesaran dan kebahagiaan. Bukankah ini terlebih baik daripada kau pulang dengan menempuh bahaya? Kenapa kau mestikasi dirimu dipaksa bucek Tian Sudah? Jangan banyak omong, aku telah memikir sempurna untuk kebaikan dirimu Dayang, lekas kamu memimpin permaisuri yang baru pergi ke keraton untuk mandi dan berdandan. Kagetnya Tiang Sun Pek, tidak kepalanglah tidak sangka, setelah demikian banyak kesulitan, beginilah hasilnya. Tentu saja, is tidak diberi kesempatan untuk banyak pikir lagi. Dua orang darah yang sudah bertindak menghampirkan padanya. Pek, Yeu Siang Jin pun memasang mata. Asal ia melawan, tentulah padetak itu bakal turun tangan. Mana bisa ia melakukan perlawanan? Maka ia lantas mengertak gigi. Tunggu sebentar katan Laples keren. Aku hendak melihat muka suamiku lagi sekali. Kon tertawa. Aku tidak menduga kau sangat menyintai suamimu katarnya. Baiklah, aku suka membiarkan kau mendapati kepuasanmu kau boleh meminta diri dari suamimu itu. Selagi Kon berkata-kata, Tiang Sun Pek sudah membungkuk di depan tubuh suaminya, selagi mengawasi mukanya Li Ite, diam-diam, tetapipun dengan sebat, ia makan obat dari Hian Song. Terus ia meratap, Engko Ite, kau jalanlah perlahan-perlahan, kau tunggui aku. Di dalam hatinya, ia berkata, tidak peduli mati benar atau mati bohong, aku tohmat dalam pelukanmu lalu dalam keadaan samar-samar, ia memeluk tubuh suaminya itu. Maka dengan hati puas, meramlah matanya, berhentilah napasnya yang terakhir. Kedua Dayang terkejut melihat sinyonya roboh, mereka menubruk untuk menahan, tetapi sudah kasip. Ketika mereka hendak mengangkat, untuk memisahkan suami istri itu, keras sekali rangkulan sinyonya, yang kan mengatakannya selirnya yang baru. Kon kaget, dia menghela napas. Aku tidak sangka sama sekali wanita Tionghoa demikian keras dan suci hatinya ia kata. Seorang juga aku tidak berhasil mendapatkannya mereka membuat aku putus harapan dan juga kagum. Li Ite pun seorang gagah sejati aku telah berjanji, aku mesti penuhkan janjiku. Kamu rawatlah baik-baik jenazah merekal. Dengan masgul, raja ini meninggalkan kamar tahanan itu. Di kaki gunung Tienghoa di baratnya Kota Raja, di sebuah tanah belukari yang luas, di sana terdapat sebuah kuburan baru. Pada malam jam 3, di Rimba. Lebat, di dekat situ, muncul empat bayangan orang yang bergerak dengan gesit. Mereka menghampirkan kuburan itu. Mereka lah He A. Hong Kian, Huput Giet, P.W. S. Yolk Tau dan Kok Sin Ong. Karena kuburan itu ialah kuburannya 3 orang, yang semasa hidupnya membawa lelakon asmara segitiga. Itulah hari ke-6 dari matinya Li Ite bertiga makan racun istimewa. Hati P.W. S. Yolk Tau tidak tenang. Dia bergelisah seorang diri. Maka separuh berbisik dia tanya, benarkah mereka bakal hidup pula? Jikalau kita terlambat lagi satu hari, mereka tidak dapat dijamin pula, sahut He A. Hong Tiga Cian tertawa. Sekarang kita datang di saatnya yang tepat. Nah, mal kita bekerja. Dengan lantas 4 buah setop dikasih bekerja, untuk membongkar tanah yang bergunduk besar dan tinggi itu. Tak usah menggunai terlalu banyak waktu, mereka telah menggali sebuah liang. Tak kala P.W. S. Yolk Tau membongkuk, untuk melihat tegas-tegas, ia terkejut. Cuma dua buah peti matinya katanya. He Ho Kian maju, untuk memeriksa, atau di rumpun-rumpun tak jauh dari kuburan itu terdengar suara berkereskan. Ia tertawa. Kiranya di sini ada ditaruh orang-orang bersembunyi katanya. Nyata kita terlalu sembrono. Huput Gie tidak menyahuti, ia hanya merop batu-batu hancur, terus tangannya diayun ke arah rumput itu, di mana segera terdengar jeritan yang disusuli suara robohnya beberapa tubuh. Demikian pun teguran, siapa yang bernyali demikian besar berani membongkar kuburan Permaisuri. Menyusuli teguran itu, dari arah selatan dan utara lantas terlihat munculnya belasan bayangan, antaranya ada yang terus menyerang dengan senjata-senjata rahasia. Huput Gie dan He Ho Kian segera bekerja. Mereka menyerang dengan pukulan-pukulan Pek Hong Chiang, menyerang udara kosong, maka juga semua senjata rahasia itu dapat dipukul jatuh sebelumnya ada yang sampai kepada mereka berempat. Jumlah mereka 13 orang, berkata Huput Gie Chiang Liyahai. Di antaranya seada empat yang tenaga dalam ia lebih tangguh daripada yang lain-lainnya. Lao Kok, Siok Tau, kamu berdua sudah cukup untuk melayani merekal. Kok Sinong dan PWS Siok Tau melepaskan sekop, untuk diganti dengan pedang mereka, lantas mereka lari maju, guna menghadang musuh-musuh itu. Maka segera juga terdengar suara beradunya pelbagai macam senjata tajam. Huput Gie Chiang Liyahai bersama Hau Kian bekerja terus menggali kuburan, sampai Kok Sinong dan PWS Siok Tau, selang sekian lama, kembali pada Merchka, dan Siok Tau kata, sayang, ada tiga kuku Garuda yang dapat lolos. Tidak apa, kata Huput Gie Chiang Liyahai. Kalau sebentar datang bala bantuan mereka, kita sudah bekerja selesai. Cuma sayang, kata Kok Sinong tertawa, dengan begitu ilmu pedang bersatu padu yang kita baru yakinkan. Tak dapat ketika untuk dicoba terhadap PWS si tua bangka kepala gundul. Tatkala itu Huput Gie mengeluarkan dua helai rantai bayang panjang, yang ujungnya ada gaetannya, bersama Kok Sinong yang menurunkan rantai itu guna masing-masing menggaet naik sebuah peti mati. Kok Sinong, yang matanya celi, tertawa dan berkata, Siok Tau, kau boleh tenangkan hatimu. Dari kedua peti ini, yang pertama lebih berat banyak a'aripada yang kedua, maka itu pasti di dalam moya ada dua mayat. Kereta kita belum datang, kata Siok Tau, yang mengangguk kepada jago tua itu. Mungkinkah tukang keretanya takut? Kok Sinong dongak, melihat langit. Cuaca akan mulai terang. Belum sampai tempo yang dijanjikan, katanya tertawa. Jikalau kau kurang sabar, baiklah buka dulu kedua peti mati ini, untuk menyaksikan sumoai kau ada di dalamnya atau tidak. Eh, ada orang datang kata Pot Gie tiba-tiba. Ah, itulah bukannya kereta hanya orang-orang yang menunggang kuda yang larinya pesat. Oh, mungkin mereka pek, Yeu si tua bangka kepala gundul. Belum habis suaranya jago ini, satu penunggang kuda sudah lantas sampai di depan mereka, di jarak belasan tombak, lantas penunggang itu lompat dari atas kudanya, untuk berdiri di muka kuburan. Dengan segera dia tertawa berkaka. Dia memang pek, Yeu siang jin. Pendeta itu menduga mesti ada kawannya Li Ite yang akan membongkar kuburan, ia lantas mengatur orang untuk menjaga. Tentu sekali ada bertentangan sama derajatnya untuk ia sendiri yang setiap malam menjaga, memasang matu di kuburan, dari itu ia minta kan menuk empat skan tiga belas pengawal, ia sendiri bersama yang lainnya menanti di sebuah pos pengawal yang terpisahnya dari kuburan tujuh atau delapan Li, supaya setiap waktu ia dapat pergi ke kuburan itu. Inilah sebabnya kenapa ia dapat datang demikian cepat, di luar dugaannya Ho Pot Gie beramai. Hebat pek, Yeu. Dia bergerak terus, tangannya menjambat ke arah kok Sinong. Dengan memperlihatkan kegesitannya, Sinong berkelit dari sambaran itu. Di lain pihak, Ho Pot Gie maju untuk menyerang. Ia sekarang menggunai pedang yang pertama cil semenjak ia mengubah kebiasaannya. Pek, Yeu tidak takut, dia tertawa. Dua kali sudah kita bertempur, belum ada keputusannya siapa menang dan siapa kalah dia kata. Maka itu malam ini malah kita bertarung sepuas-puasnyal. Ho Pot Gie ialah si terpandai di antara empat ahli pedang, hebat serangannya itu, maka dengan Pek, Yeu memandang enteng kepada mereka, pendeta ini menjadi kurban, tidak peduli dia sangat sebat, selagi berkelit, ujung jubahnya toh kena tersontek ujung pedang. Baru sekarang Pek, Yeu terkejut. Pula, sebelum ia bisa berbuat apa-apa, ia mesti memutar tubuh dengan cepat. Karena di belakang ia, kok Sinong menikam ke punggungnya. Terpaksa ia lompat menjelat, untuk memisahkan diri cukup jauh, sembari mengangkat tongkatnya, ia tertawa dan berkata, pelajar Rudin, ilmu pedangmu tidak ada kecelaannya. Baiklah, malam ini kau boleh belajar kenal dengan ilmu tongkat hok motung hoat dari aku si pendeta tua. Pek, Yeu tau put Gye yang terliahai di antara empat orang itu, maka ia menantang si orang Shihu, akan tetapi ia mesti menempat ngkis pedangnya kok Sinong lah menang tenaga dalam, ia membuatnya orang Shiko itu merasakan tangannya sakit, hingga hampir saja senjatanya itu terlepas. Karena ini, kok Sinong menjadi waspada? Sambut berseruhu put Gye. Ia tidak mau main bokong, sengaja ia berseru, untuk memberi tanda. Mari Pek, Yeu meayambut, tertawa. Mari kita main-main dengan menggunai senjata. Pek, Yeu menyeranglah membuat put Gye seperti terkurung tongkatnya. Ia benar-benar menggunai tipu-tipu dari hok motung hoat. Ilmu silat tongkat menakluki harimau, akan tetapi ho put Gye meloloskan diri dengan jurusnya menuding ke langit selatan, dengan berani dia menangkis. Bentrokan itu mendatang can suara nyaring dan berisik. Ketika put Gye memeriksa pedangnya, pedang itu terusak di tiga tempat. Itulah bukti kemahirannya tenaga dalam si pendeta. Hahaha Pek, Yeu tertawa. Kau tunduk atau tidak? Jikalau tidak, mari maju pula. Tepat pendeta ini membuka mulut besar itu, tibalah kawan-kawannya, ialah Bia Tau Sin Kun bersama Maican dan Guru Budi. Melihat itu, hu put Gye lah atas berpikir, terus ia tertawa bergelak. Kami berempat, katanya gagah, kamu pun berempat. Bagus, dengan begitu dapat kita mengadu kepandayan kita tanpa siapapun mengandalkan jumlah yang terlebih banyak. Hektometer bersuara Pek, Yeu, yang tetap memandang enteng. Bukankah barusan ia telah mengajar kenal tenaganya terhadap Kok Sin Oat dan orang Syih ini? Sekarang dapat kau menunjuki aku, bagaimana kau hendak mengatur pertarungan ini. Kita maju berbareng atau satu lawan satu. Jumlah kita sama banyaknya, malam ini kita mesti mengambil keputusan, jangan seperti dua kali yang sudah-sudah, belum apa-apanya kamu sudah mengangkat langkah panjang. Put Gye tertawa. Siang Jin, kata-katamu cocok dengan pikiran kuliah bilang. Sesudah dua kali, kita jangan melewatkan yang ketiga ini, maka malaan ini pasti kita mesti menetapkan, siapa menang dan siapa kalah. Kamu Hek Gwe Asam Hyong, kamu bertiga merupakan sebagai satu tubuh, demikian aku dengan Lao Kok, kami ada sahabat-sahabat bersatu jiwa. Baiklah, aku bersama Lao Kok, suka aku melayani kamu Hek Gwe Asam Hyong. Sayang Tian Okeh sudah mati, hingga Sam Hyong jadi harus disebut Siang Hyong. Pek Ye Ugu Sarlah merasa tefhina. Ia bertiga disebut Hek Gwe Asam Hyong, tiga jago dari perbatasan. Sam Hyong ialah tiga jago. Tapi sekarang Put Gye mengejeknya Siang Hyong, dua jago. Maka ia sengit sekali, sambil mengangkat tongkatnya, ia kata pada kawannya, Bia Tau Lao Tue, malam ini kita membalas sakit hatinya Tian Okeh pelajar Udin, aku terima baik caramu ini, maka majulah kamu berdua. Di pihak lain, Guru Budi telah menantang Hek Hau Kian, musuh lawasnya itulah di juri untuk jarum emas dari si Tabib, dari itu dengan licik ia mengusulkan untuk mengadu tenaga dalam. Hek Hau Kian menjawab dengan sabar, telah lama aku mendengar kabar kaulah orang gagah nomor satu dari bangsa. Turici, maka itu aku si tua, yang bertubuh lemah, ada bagaikan cengcorang mementur kereta, tak nanti aku sanggup bertahan akan benturan itu. Meski demikian, karena kau memerintahkan, tak dapat tidak, aku si tua bersedia mengurbankan diriku menyambutnya. Silahkan kau menyebutkan caramu. Budi Girang yang usulnya diterima baik. Lantas ia menunjuk sebuah batu besar di depannya. Janganlah kau terlalu merendah, Hek Hau Sian Seng, katanya. Aku telah mendengar hebatnya ilmu silat Tionghoa apa pula bagian pelajaran tenagar dalamnya, maka itu aku anggap inilah hari yang tepat untuk mencobanya. Aku pikir baiklah kita bertanding di atas batu besar itu, siapa yang jatuh dari atasnya di Allah yang kalah. Setujukah? Baik Ah Oh Oh Kian menerima tanda bersangsi. Mari kita lantas mulai. Keduanya lantas berlompat naik ke atas batu besar itu, di atas itu mereka duduk bersilap berhadapan, kedua tangan mereka ditempelkan satu dengan lain. Secara demikian mereka mengadu tenaga dalam mereka. Di pihak sana tinggal Mai Chan seorang, maka Syokto menghadapi orang yang bakal menjadi tandingannya itu. Ia lantas ketarik dengan pedang di tangannya pahlawan Turki itu. Itulah pedangnya Li Ite. Mai Chan ini ahli pedang bangsa Tayuhin, setelah matinya Li Ite, ia mintakan menghadiahkan pedangnya Li Ite itu kepadanya. Dan Khan memberikannya. Tentu sekali Syokto ingin dapat merampas pulang pedang itu, untuk dikembalikan pada pemiliknya yang sah. Maka tanpa banyak upacara lagi, ia kata, kau membekal pedang, kau pasti pandai ilmu menggunanya. Mari, mari, ingin aku belajar kenal dengan ilmu pedangmu. Mai Chan memang hendak mencoba pedang mustika itu, ditantang secara demikian, ia girang menerimanya. Demikian empat pasang jago bertempur dalam tiga rombongan. Pek Ye U Siang Jin memandang enteng kepada lawannya, mulai bergerak, ia lantas menghajar Huput Gye dengan tipu silatnya Sin Leong Kat Hei Naga Sakti keluar dari laut. Huput Gye tertawa dan berkata, Laoko, hari ini ada ketikannya yang baik. Suara itu disambut kok Sin Ong, maka mendadak saja dua batang pedang berkekbat berbareng, menyambar ke arah tongkat si pendeta, untuk dijepit. Bukan main kagetnya Pek Ye U. Inilah ia tidak pernah sangka. Dengan sebat ia menarik pulang tongkatnya, ia pun bertelit. Kembali ia menjadi kagetlah merasa hawa dingin lewat di kulit kepalanya. Lantaran kedua pedang menyambar terus. Maka ia bersyukur yang ia berkelit dengan sebat sekali. Kalau tidak, batok kepalanya tentulah akan kena dipapas. Biato mencoba menolongi kawannya itu tetapi tidak dapat berbuat banyak disebabkan sebatnya bergeraknya kedua pedang lawan itu. Segera setelah itu, keduanya bergerak pula. Saking liahainya mereka, jurus-jurus dikasih lewat dengan cepat. Setelah mereka menyampaikan jumlah beberapa puluh jurus, si pendeta menjadi heran, tanpa merasa, hatinya mulai gentar. Pek Ye U. Tidak melihat metuk kepada musuh-musuhnya lah memang unggul dari hulput Gye. Benar Biato rada lemah, tetapi dengan dibantu ia, mesti ia menang. Atau sedikitnya, kedua pihak berimbang. Siapanya na, ilmu pedang bergabung dari dua lawan itu liahai sekali. Huput Gye dan Kok Sinong sama-sama ahli silat. Benar, mula-mula, kerjasama mereka kurang licin, disebabkan peryakinan mereka terlalu pendek waktunya, akan tetapi setelah bertempur banyak jurus, mereka lantas jadi biasa. Mereka pun dapat melatih baik sekali, Iu siang kiam hoat dari kitab peninggalannya Ye U. Tan Sin Nye. Begitulah, sesudah dapat berkelahi dengan sempurna, Pek Ye U yang berkepala besar itu menjadi. Keteter, dari galak merangsak, dia menjadi repot menangkis, sampai tak ada ketikannya untuk dia menyerang pula. Mendapatkan ia menang angin, Huput Gye gerang bukan mainlah bagaikan tambah tenaganya lah bersyukur. Pikirnya, jikalau Pek Ye U siang jin menantang aku bertempur satu lawan satu, celaka aku. Inilah sebab, ia tentu tidak dapat membiarkan Kok Sinong membantu ia andai kata ia terdesak, derajatnya menentangnya. Sekaranglah lain. He Ho Kian dan Guru Budi bertempur dengan tidak bergerak, dengan tidak berisik, tetapi hebatnya mereka tak kalah dengan dasyatnya pertarungan Pek Ye U siang jin dan Bia Tau Sin Kun melawan Huput Gye dan Kok Sinong itu. Setelah bertarung sekian lama, si Tabib Kosen mulai merasakan seluruh tuhuhnya panas. Tangannya lawan itu agaknya panas bagaikan api bara dan tenaganya pun bertambah. Sebaliknya Guru Budi merasakan tangan lawannya lunak sekali, tak peduli ia menyerang hebat, ia seperti menyerang kapas yang lembek, ia tidak merasakan tenaga menentang. Dengan demikian, jadilah keras lawan lemah. Lewat lagi sekian waktu, dari kepalanya He Ho Kian terlihat keluarnya uap putih, uap yang seperti dikeduskan hawa panas sekali. Guru Budi pun mengeluarkan peluh dari seluruh tubuhnya. Luar biasa kepandainya Guru I.I.U.D. Dia dapat membuat hawa hangat di tubuhnya menjadi panas dan kersalurkan, ke pihak lawan, jikalau pihak lawan gagal menentang, zat air dari tubuh lawan dapat dipikin kering, hingga lawan itu bakal rusak dan ludaslah tenaga dalamnya, ia bakal jadi bercacat. He Ho Kian cempunyai lalihan tenaga dalam peluhan tahun, karena ia dari pihak lunak, ia melayani kekerasan dengan lunakannya. Dengan begitu, kedua pitiak nampak sama unggulnya. Tapi tabib ini tidak terlalu tenang hatinya lah memikirkan Huput Gie, si sahabat akrab. Karena ia ketahui baik sekali, lawan sahabat itu Pek Gie U Siang Jin, lawan yang kesohor sebagai jago nomor satu. Pikirannya itu menjadi terpecah. Ia ketahui ini, ia mencegah sebisa-bisanya. Lewat lagi sekian saat, mendadat kedengar jeritannya Bia Tau Sin Kun, disusul dengan caciannya Pek Gie U Siang Jin, yang mendongkol sekali. Rupa-rupa aja yang satu telah terluka dan yang lain mendapatkan kerugian. Selagi ia bertahan untuk serangan hawa panas yang dasyat itu, He Ho Kian bercekat hatilah menduga dan dugaannya itu tepat. Pek Gie U dan Bia Tau telah melayani Huput Gie dan Kok Sin Ong sampai 300 jurus, mereka repot bukan main. ILMU Pedang Gie U Tan Sin Niep terdiri cuma 36 jurus, di samping itu, banyak sekali perubahannya. Semua ini dapat dipahamkan Pek Gie dan Sin Ong. Inilah yang membuat pendeta itu dan kawannya kewalahan. Lantas datang saatnya ujung pedang Sin Ong menegur Bia Tau, hingga dia ini kaget dan kesakitan. Syukur luka itu tidak tembus ke tulang, maka masih dapat dipertahankan. Budi dapat menduga Bia Tau telah terluka. Hal ini membuatnya menyesal. Ia ingin melihatnya tetapi tidak dapatlah repot sama usahanya sendiri untuk menjatuhkan lawannya. Tak bisa ia melihat lukanya sahabat itu. Karena ia memikirkan Bia Tau, pemtisatannya jadi terganggu. Heo Ho Men dapat merasa desakan lawan tak keras sebagai semula, ia lantas menggantikan merangsak. Maka lekaslah, dari berimbang, ia jadi menang unggul. Selagi Heo Ho Men dan guru Budi ini berkutat itu, di pihak sana PWS Yolk Tau dan Mai Chan telah menyampaikan puncaknya kehebatan. Mai Chan ialah ahli pedang suku Bangsa Tuyi Hun, ilmu pedangnya itu gabungan ilmu silat pedang pelbagai partai di Sihek, wilayah barat. Sudah begitu, dia bertabiat keras. Dia memanda ak enteng kepada PWS Yolk Tau, yang usianya ditaksir lebih kurang baru 30 tahun, dari itu, begitu bergerak, dia lantas menyerang dengan bengis, dia terus mendesak. Tentu sekali dia tidak pernah menerka, walaupun usianya masih muda, Siok Tau sudah mewariskan ilmu pedang Ye U Tan Sin Ni Ye, guru pendekta wanita yang liahai itu. Kecuali mengenai tenaga dalam dan pengalaman, dalam ilmu pedang, Siok Tau tak ada di bawah Uput Gye dan Kok Sin Ong. Maka juga, tidak peduli ia didesak demikian hebat, Siok Tau dapat memelah diri, dapat ia memecahkan setiap serangan dasyat. Masip Maican menyerang seruhlah telah mengandalkan sangat pedang mustikanya itu. Ia menikam, ia menabas pergi pulang. Ingin ia dapat membabat kutung senjata lawannya. Tapi Siok Tau, yang memainkan bus yang kiam hoat, terus berlaku tenang tetapi sebat, hingga dia dapat mundur atau berkelit dengan lincah. Akhirnya Maican menyedot hawa dingin. Baru sekarang ia tidak berani memandang enteng lagi kepada musuhnya ini. Selama itu, seratus jurus telah dilewatkan. Siok Tau merasakan desakan lawan berkurang, ia lantas menggunai ketikannya yang baik. Sambil bersiul panjang dengan tiba-tiba, ia mulai dengan serangan pembalasannya. Saban-saban ia mengancam. Setiap kali pedangnya ditangkis dengan dibabat, ia mengelit itu. Untuk merangsak, ia menggunai kegesitannya. Ia main berlompatan, ke kiri dan kanan, atau ke belakang lawannya itu. Kesudahannya, Maican seperti melihat musuh di D-78 penjuru. Dia terkurung hingga dia menjadi repot. Lantas tiba satu saat yang hebat. Ujung pedang Siok Tau dapat menusuk lengan lawannya. Tapi Maican masih dapat bertindak cepat, meski kena ketusuk, pedangnya Tau dapat memapas kutung pedang lawan. Hanya celaka untuknya, saking sakit lukanya itu, pedangnya tidak dapat dicekal terus, pedang itu terlepas jatuh. Sebaliknya Siok Tau, begitu melihat pedang jatuh, dia berlompas sambil membuang pedang buntungnya, guna menjemput pedang mustika itu. Demikian, cepat luar biasa, sekarang pedang berganti tangan. Maican kaget, gusar dan berkhawatir karena terampasnya pedangnya itu. Aku suka mengasih ampun jiwamu. Apakah kau masih tidak mau pergi? PWS Siok Tau kata keras pada lawannya. Ia tidak melanjuti serangannya. Menuruti adat, Maican masih hendak bertarung terus, akan tetapi di samping itu, ia merasakan tangannya sakit. Sekali, tangannya lemas. Ia terluka dina di kanan, ia mengerti tangannya itu pasti bercacat. Tegurannya Siok Tau membuatnya sangat mendongkol berbareng putus asa. Mana dapat ia melawan terus? Adakah muka untuknya mencuri hidup dengan bercacat? Maka akhirnya ia jadi sangat masgul. Ia lompat kepada pedang buntung musuhnya, ia pungut itu. Dengan tiba-tiba saja ia menikam dadanya sendiri. Menyaksikan kenekatan lawannya itu, PWS Siok Tau menghela nafas. Maican benar-benar satu laki-laki sejati, katanya di dalam bati. Kalau tahu begini, tentu aku suka berbuat murah hati. Terpaksa ia menghampirkan mayat lawan itu, untuk melolos sarung pedang dari pinggangnya, untuk ia soren sendiri, pedangnya dikasih masuk ke dalam sarung itu. Kemudian ia menonton pertarungan di dua gelanggang lainnya. Pertempuran Pek Ye U melawan Put Gye sudah mendekati jurus yang ke-500. Pek Ye U menjadi masgul dan mendongkol. Ia yang jumawa, sekarang kena dibikin jatuh di bawah angin oleh musuh-musuh yang ia mulanya pandang ringan. Beberapa kali ia mencoba memecahkan kurungan, senantiasa ia gagal. Akhirnya, hatinya menjadi gentar. Maka itu, ketika ia mengetahui robohnya Maican, hatinya itu mendapat gempuran hebat. Tanpa ia merasa, gerakan tongkatnya menjadi rada ayal. Awas tiba-tiba Put Gye berseru nyaring. Seruan itu dibarengi dengan serangan pedang yang bersinar seperti biang lala. Kelihatannya pedang menyerang kepada si. Pendeta, tidak tahunya, sasarannya ialah biatau sin kun. Pek Ye U terkejut, cepat-cepat ia membela dirinya. Nyatanya ia membela diri belaka, tak ada serangan untuknya. Sebaliknya repotlah biatau. Pedang Put Gye bagaikan pedang nyasar untuknya. Selaka untuknya, ketika ia mencoba menangkis pedang si orang shihu, pedang si nong menyambar padanya. Habislah dayanya. Tak bisa ia berkelit, tak dapat ia menangkis. Maka tertabaslah ia dari dua arah, hingga tubuhnya terbabat kutung menjadi empat potong. Pek Ye U siang jin kaget bukan alang kepalang. Sungguh hebat kejadian itu. Dekat dan gusar dia berseru keras sekali, bagaikan binatang liar mogok, dia menyerang dengan sekuat tenaganya. Atas kenekatan musuh, Put Gye dan Sinong tidak melayani keras lawan keras, sebaliknya, miwaka bersikap lunak dan gesit. Mereka senantiasa menjauhkan diri dari ujung tongkat. Setiap ada lowongan, baru mereka membalas mengancam. Menonton kera bertarung itu, Siok Tau bagaikan kabur matanya. Baru sekarang ia menyaksikan tubuh orang demikian gestit. Tidak lama Pek Ye U mengamuk, lantas terdengar bentrokan keras dari tiga senjata. Suara itu menulikan telinga. Menyusuli itu, ketiga orang yang mengadu jiwa itu pada memisahkan diri. Siok Tau melihat dua potong pedang menggeletak di tanah. Sebaliknya Pek Ye U berdiri dengan jubahnya berlepotan darah. Itulah bukti si imam telah terlukakan tujuh lubang, tetapi dia masih menghajar patah pedang lawannya. Siok Tau heran dan kagum. Tapi ia khawatir pendeta itu menjadi kalap dan akan mengamuk, lekas-lekas ia menghunus pedang liite yang berada di pinggirannya, terus ia melemparkan itu kepada Kok Sin Ong sambil ia berkata, Kok Lo Ciam Pua, sambut. Silakan tukar pedang. Kok Sin Ong melihat dan mendengar, dengan lantas ia menyambuti pedang itu, setelah itu bersama-sama Ho Pot Gye, ia memandang tajam kepada Pek Ye U Siang Jin, untuk bersiap sedia andai kata pertarunaan dilanjuti. Mereka waspada untuk setiap gerak dari pendeta itu. Sebaliknya, untuk menyerang lebih dulu, mereka sungkan. Sunyi senyap suasana di itu waktu. Melihat romannya si pendeta, orang dapat perasaan menakutkan. Sudah, sudah tiba-tiba terdengar keluhan Pek Ye U. Seumurku tak pernah aku bertemu lawan, maka itu, tak dapat orang lain membunuhku lantas ia melemparkan si antung, tongkat sucinya itu. Ho Pot Gye lantas berkata nyaring, kami berdua menggunai ilmu pedang larisannya Ye U Tan Sin Nye. Kau bukannya kalah dari kami berdua. Akan tetapi belum berhenti kata-kata itu, Pek Ye U sudah menepuk batok kepalanya sendiri, hingga batok kepala itu pecah, lantaran mana tubuhnya roboh, jiwanya melayang pergi ke dunia barat. Hebat pelemparan tongkat si pendeta, tongkatnya nancap di lareng gunung. Ho Pot Gye dan Kok Sin Ong mengawasi sekian lama, lantas mereka saling mengawasi. Lantas mereka menghelah nafas. Mereka tidak menduga demikianlah akhirnya biku yang liahai itu. Guru Budi lagi melayani He Hau Kian, hatinya sudah menjadi kecil, maka itu, tatkala telinganya mendengar keluhun Pek Ye U Siang Jin, yang suaranya keras, ia menjadi sangat kaget. Justeru itu, ia merasakan desakan keras sekali dari pihak lawannya. Mendadak hatinya jadi dingin, maka ia meramkan matanya untuk menantikan kematiannya. Beda dari pertarungan menggunai senjata tajam, pertarungan mengadu batin tak ada tandanya, maka itu, Guru Budi dan He Hau Kian tidak pernah mengasih dengar suara apa juga, mulut mereka bungkam, benterokan senjata tidak ada. Sebab mereka bertangan kosong. Di saat ia menerima nasib itu, mendadak Guru Budi merasai dirinya lega. Tak lagi ia terdesak. Ia lantas membuka kedua matanya. Maka ia melihat He Hau Kian telah menarik pulang tangannya seraya berkata dengan tawar, kita tak usah bertanding terlebih jauh baru sekarang. Ia insyaf bahwa lawannya tak ingin mengambil jiwanya. Ia berhati lega tetapi ia malu sendirinya. Terima kasih, Kiesu Ia berkata perlahan, terus ia lompat turun di atas batu besar itu, untuk ngeloyor pergi. Maka sunyi benar-benar seng malam di sekitar situ, cuma seng putri malam terus memperlihatkan sinarnya yang permai. Ketika itu sudah jam 4. He Hau Kian yang memecahkan kesunyian, ia bersiul panjang. Hanya sejenak, terlihatlah munculnya sebuah kereta, yang dikandarkan bukan oleh orang lain daripada Tiang Sun Tai, kakaknya Tiang Sun Pek, yang ditemani oleh seorang yang duduk mematung di sisi. Orang itu dan dan sebagai pemburu. He Hau Kian Pua, kata Tiang Sun Tai ketika ia menghentikan keretanya, kau lihat saudara ini. Dia kaget bukan main. Tiang Sun Tai itu, ketika itu malam bersama-sama Pek, Goan I, Oa menempur Tia Tatso di padang rumput, telah kena ditangkap lawan selekasnya Pek, Goan Hoa direbohkan dengan totokan, syukur untuk mereka, mereka dapat ditolong oleh. He Hau Kian. Mereka tiba di kota Rajakan sebelum sampai nyali ite, mereka berdiam menyembunyikan diri rumahnya si pemhuru di kaki gunung Tien Koer. Baru kemarin dulunya mereka bertemu dengan He Hau Kian, untuk bekerja sama. He Hau Kian memesan kereta untuk malam itu. Tiang Sun Tai yang mesti membawanya, sebab Pek, Goan Lia mesti berdiam di rumah mentiaga He Bin. Pada jam 3, Tiang Sun Tai berangkat bersama si pemburu. Ketika mereka tiba, mereka menyaksikan pertarungan mati hidup di antara Hoput Gie dan Kok Sin Ong melawan Pek, Gie U Siang Jin dan Matosin Kun. Mereka lantas menunda kereta mereka untuk menonton. Si pemburu seorang yang besar nyalinya, dia biasa menghadapi binatang-binatang liar, tetapi menyaksikan pertempuran itu, hatinya guncang, akhirnya dia jadi ketakutan hingga dia duduk menjublak di atas keretanya. He Hau Men naik ke atas kereta. Tidak apa katanya tertawa. Dengan salju ia mengaduki obatnya, untuk dicekoki pada si pemburu, maka sebentar kemudian, sadarlah dia. Sungguh menakuti. Lah masih lemah, maka, pulangnya nanti, perlu ia beristirahat beberapa hari dan makan pula obatnya si Tabib. Ketika itu, Hoput Gie bersama PWS Yolok Tau sudah menggotong naik kedua peti mati ke atas kereta. Maka lekas juga, kendaraan itu dapat dikasih jalan pergi. Tiang Sun Tai dan PWS Yolok Tau berkhawatir, hat mereka tak tenang. Mereka berkhawatir obatnya He Hau. Kian nanti tidak menolong. Mendekati Fajar sampailah mereka di rumah si pemburu. Di sana Pek, Goan Hoa dan Hiya Bin sudah menantikan di depan pintu. Kata Goan Hoa, tadi malam si Bin tidak dapat tidur. Dia tidak mau tidur, dia kata hendak menantikan ibunya. Mana ibuku anak itu lantas menanya. Mana ayahku dan bibiku? He Hau Kian kuatir anak itu kaget melihat peti mati. Ibu dan ayahmu lagi tidurnya nyak ia menjawab. Sambil tertawa. Kau jangan mengganggu. Bukankah? Ibumu pernah memilangi kau, anak yang baik harus tidur siang-siang, tidak boleh berisik hingga mengganggu tidurnya orang tua. Maka sekarang pergilah kau tidur, kalau sebentar kau mendusin, ibumu pasti akan berada di dampingmu. Baik, aku turut perkataan kongkong i kata bocah itu. Bukankah ibu dan ayah telah bertempur pula dengan pahlawan-pahlawan kontitik? Ah, tentulah mereka letih sekali. Jangan, jangan banguni ibu dan ayah. Girang anak ini. Maka itu ia menurut ketika Pek, Goan Hoa memondong dia, dibawa masuk ke kamar tidur di mana dia direbahkan. Tidak lama, pulaslah dia. Sebuah ruang telah dikosongkan. Di dalam situ ada pembaringan yang besar di kolong mana api dinyalakan, arangnya ialah arang batu. Seluruh ruangan menjadi hangat hawanya. Di situ pun ada dibakar kayu jendana, membuat orang bernapas lega karena haunya yang harum. Semua itu persiapannya Pek, Goan Hoa. Untuk menolongi Li Ite, Tiang Sun Pek, dan Bu Hian Song, kamar hangat di, butuhkan. Sebab tak dapat peti mati mereka dibuka di tegalan di mana hawa udara dingin. Dari tangan Kok Sin Ong, He Ho Kian mengambil pedangnya. Liat pedang ini tepat katanya tertawa. Dengan sekali menggores, tutup peti dapat dibela, untuk dibuka. Dengan begitu tidak usah ada guncangan andai kata peti mati itu dibongkar dengan golok sembarangan atau kapak. Begitu lekas peti yang satu dibuka, legalah hatinya Syok Toh. Di situ rebah tenang tubuhnya Hian Song, kulit mukanya mirip kulit muka orang hidup yang tengah tidur nyenyak. He Ho Kian pondong tubuh si Nona, untuk diangkat dan diletaki di atas pembaringan. Kemudian ia membuka peti mati yang kedua. Tiang Sun Tai menghela nafas lega. Ia melihat di dalam peti itu tubuhnya Li Ite dan adiknya. Tiang Sun Pek, hanya Tiang Sun Pek merangkul keras tubuh Ni Ite, sampai sukar untuk dilepaskan. Semua orang berduka dan kagum. Tubuh Ni Ite dan Tiang Sun Pek itu tak dipaksa dipisahkan, dua-duanya diangkat, diletaki juga di atas pembaringan. Setelah itu He Ho Kian mengawasi mereka, untuk melakukan pemeriksaan. Ia mendapatkan Roman Li Ite tidak berubah, sebaliknya pada alis Tiang Sun Pek terlihat beberapa titik hitam. Ah terdengar suaranya, suara kaget. Bagaimana Tiang Sun Tai lantas menanya, dapatkah Isri tolong? Obat. Ho An Hun Tan dari aku pasti akan menyembuhkannya selama waktu tujuh hari, sahut tabib itu, kecuali ada sesuatu perubahan yang tidak disangka-sangka, kalau itu sampai terjadi terserahlah kepada Tiang. Kata-kata ini membuatnya hati orang sedikit lega. Tidak antara lama, hawa panas api itu telah meresap ke dalam pembaringan, tersalur ke ketiga tubuh yang terletak di atasnya. Dengan perlahan, tangan dan kaki mereka itu pun terasa mulai hangat. He Ho Men menuang tip cawan arak, untuk dipakai sebagai air minum untuk tip buti robot, yang terus dimasuki ke dalam mulut mereka itu. Lantas orang semua berdiam, menantikan bekerjanya obat itu. Ho An Hun Tan, atau Pel mengembalikan arwah. Pw. Syok Tau D.A. Tiang, O.C.N. Tai bergelisah sendirinya, hati mereka tegang. Lewat kira-kira sepasangan hiyo, tubuh Hian Song bergerak, lehernya pun mengasih dengar suara, yang mana disusul sama teriakannya aduh. Bagus, bagus kata He Ho Kian. Nonabu mendusin paling dulu. Syok Tau, kau uruti dia, supaya jalan darahnya pulih, agar dia sadar seluruhnya. Pw. Syok Tau menurut. Belum lama, Li Ite pun mendusin seperti Hian Song itu, maka He Ho Men lantas memegangnya, untuk dengan perlahan-perlahan meloloskan dia dari rangkulan Tiang Sun Pek, sedang Kok Sin Ong terus maju untuk menguruti. Tiang Sun Tai menghampirkan, akan melihat adiknya dari dekat. Adik itu masih berdiam saja bagaikan mayat. Ia menjadi bingung. Bahkan He Ho Kian pun heran. Lewat sesaat Hian Song dapat bicara. Mana adik peyat tanya? Itulah kata-katanya yang pertama. Ia membuatnya orang girang. He Ho Kian memegang pula tangannya Li Ite. Bagaikan orang baru sadar dari tidurnya, Li Ite membuka matanya. Oh, kau, Hian Song katanya, ketika pertama kali ia menampak nonabu. Hian Song tertawa, manya masgul. Terima kasih, He Ho Kian sama dengan PWE, ia kata. Kembali kita telah melewatkan kota kematian. Eh, adik peyat, kenapa kau berdiam saja lalantas mengangkat tubuhnya, untuk berduduk. Sekarang ia melihat Tiang Sun Pek rebah dengan kedua metu, tertutup rapat. Ia heran. Kiranya dia pun makan obat itu, kata Li Ite. Kita sudah mendusin, dia juga bakal sadar. Enci He Hian Song, jangan khawatir. Sembari berkata begitu, suami ini merabah tangan dan kaki istrinya. Tiba-tiba ia terkejut. Tangan dan kaki itu dingin. He Ho Kian menarik Li Ite ke pinggiran. Isterimu sedang hamil, bukankah ia tanya dengan suara perlahan? Ya, baru tiga bulan, Li Ite menjawab. Aku Alpa, aku mengetahuinya baru kemarin ini, waktu kan mengizinkan kami bertemu dan adik Pek memberitahukannya. Tidak lama dari itu, datanglah Hian Song. Ciam Pua, mengapa dia belum juga mendusin? Apakah hamilnya itu membuatnya sadar lebih hayal? He Ho Kian tidak lantas menjawab. Sebaliknya mukanya menjadi pucat. Menampak itu, Li Ite kaget, ia lantas bergelisah sendirinya. Apostrofe. Obat Tok An Hun Tan dari He Ho Kian dapat dimakan oleh orang laki-laki atau wanita, tanpa pandang umur. Pantangnya cuma wanita hamil. Ketika itu hari ia membicarakan itu dengan Hian Song, ia tidak menyangka si Nona bakal mengambil obatnya itu, ia tidak menyebut-nyebut tentang pantangan itu. Maka itu, sekarang ia kaget sekali, hingga ia berdiam saja.